Intro Hai, first judaners, kumakabarna, damang, saya Dina dengan saya, Si Otong, kembali lagi di channel Dingali Film Pada episode kali ini, kita akan membahas alur cerita dari film, Legenda Kebangkitan, yang rilis pada tahun 2020 Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya Intro Film pun diawali dengan diperlihatkannya kejadian pada 3 tahun yang lalu Yang dimana ada seorang laki-laki bersama dengan wanita Yang saat itu sedang melarikan diri dari tahanan dengan kondisi tidak berdaya Hingga sampai di masa sekarang, di suatu perguruan yang bernama Beido Ada seorang jeneral yang sedang melakukan latihan tanding bersama dengan para muridnya Lalu setelah latihan tanding itu selesai, jeneral Qin bersama temannya yang bernama Wen Ke Cheng Berencana untuk merekrut ketua perguruan Beido untuk bekerja di pemerintahan Namun ternyata tawaran itu pun ditolak, lalu kemudian mereka pun memutuskan untuk kembali Hingga perjalanan mereka, jeneral Qin menyadari ada seseorang yang sedang mengintai mereka Lalu kemudian langsung menembakkan panah ke arah pengintai tersebut Ternyata pengintai itu adalah seorang wanita yang memiliki kekuatan penglihatan Wanita tersebut kemudian membelah anak-anak itu Yang dimana wanita pengintai tersebut bernama Qin Shang Yang merupakan adik dari jeneral Qin Kedatangannya saat itu dikarenakan mendapatkan laporan jika sekte Shanghai Kembali membuat sebuah kekacauan Lalu kemudian mereka pun segera bergagas untuk pergi ke kota Chengqiao Terlihat kota tersebut ada banyak sekali murid dari perguruan Zhaifeng Yang saat itu sedang bersemangat untuk berlatih Semua murid saat itu sedang berlari sambil mengangkat keranjang yang berisikan sebuah batu Lalu ada seseorang yang bernama Lu Ping Lu Ping saat itu sudah tidak kuat dan meminta mereka untuk beristirahat sejenak Sehingga hal itu membuat dirinya ditegur oleh Sivan Yang merupakan murid paling senior dan paling berbakat dari perguruan tersebut Kemudian ada seorang gadis yang bernama Sutang Ia pun langsung yang membela Lu Ping Yang ternyata mereka berdua ini adalah orang yang melarikan diri dari tahanan 3 tahun yang lalu Setelah itu Lu Ping melihat jeneral Qin bersama dengan rombongannya Bahkan ia juga saat itu melihat Tuan Wen Lalu dikarenakan Lu Ping ini mempunyai sebuah kepentingan untuk bertemu dengannya Maka dari itu ia pun secara diam-diam pergi dari sana Terima kasih Tessang Hai yang sedang mengancam mereka Namun permintaan tersebut ditolak oleh jeneral Qin dan juga Tuan Wen Akan tetapi saat itu Qin Shang memiliki sebuah rencana untuk membantu mereka Di tempat lain terlihat Lu Ping saat itu berencana untuk menyalinap masuk ke istana Aksinya tersebut langsung dihentikan oleh Sivan Lalu kemudian Sivan langsung membawa Lu Ping untuk kembali ke tempat latihan Hingga sampai di tempat latihan Lu Ping saat itu hanya bermalas-malasan Sehingga membuatnya kembali ditegur oleh Sivan Setelah itu Sivan pun mencoba memamerkan kekuatannya Dengan cara menembakkan dua anak panah Yang dimana anak panah tersebut telah berhasil memecahkan sebuah guci Dan juga melewati lubang yang ada pada sebuah koin Lalu kemudian Lu Ping yang terlihat malas-malasan terlihat tidak ingin kalah Dan mencoba melakukan hal yang sama Namun sayang bidikannya saat itu meleset Sehingga membuat dirinya ini ditertawakan oleh murid yang ada di sana Sutang pun saat itu kembali membela Lu Ping agar dia terhindar dari hukuman Hingga di saat Lu Ping hendak akan meledikan diri dari sana Sang guru langsung mencoba menghentikan aksinya Yang ternyata guru mereka ini adalah orang yang telah menyelamatkan nyawanya Lu Ping Dengan syarat ia harus memberikannya sebuah imbalan berupa uang Setelah itu Lu Ping pun diberikan sebuah hukuman untuk mengikat seekor kuda Sementara Sivan saat itu disuruh untuk menolong seseorang Kemudian di saat Lu Ping sedang melaksanakan hukumannya Ia selalu dianggap remeh dan ditertawakan oleh para murid di sana Kemudian Sutang datang ke sana dan memberikan Lu Ping sebuah makanan untuknya Yang di saat itu Sutang bertanya kepada Lu Ping Mengapa dia tidak serius saat menembakkan anak panahnya Lu Ping pun menjelaskan jika ia saat itu sedang mengincar seekor ular yang berada jauh di sana Yang ternyata selama ini Lu Ping sengaja menyembunyikan kekuatannya selama ini Dikarenakan ia tidak ingin menarik perhatian Semua itu dikarenakan tujuan mereka sebenarnya adalah untuk bertemu dengan Tuan Nguyen Agar mereka berdua ini bisa lolos dari kejaran Sekte Sanghai Di tempat lain Kin seng bersama dengan prajuritnya sedang melawan Sekte Sanghai yang sedang melakukan serangan Lalu setelah itu tiba-tiba datang beberapa anak panah yang langsung membunuh semua prajurit yang ada di sana Yang ternyata dari awal musuh mereka hanya berjumlah satu orang Yang dimana mereka telah tertipu oleh kekuatan ilusi dari musuh Sehingga membuat mereka semua pun saling bunuh satu sama lain Lalu Kin seng yang telah berhasil mengetahui ilusi tersebut Langsung mencoba untuk mengambil sebuah pelaka Sekte Sanghai Kemudian memberikannya kepada seseorang yang bernama Li Zian Setelah itu mereka pun langsung segera pergi dari sana Hingga keesokan harinya Mereka berdua masih dikejar oleh Sekte Sanghai Ling Zian saat itu memiliki sebuah rencana Ia pun menyuruh Kin seng untuk pergi lebih dulu seorang diri Sedangkan dirinya akan memancing musuh dengan kekuatan udara miliknya Sementara di tempat lain ada rombongan Sivan dan juga yang lainnya Mereka sedang melakukan sebuah misi untuk menolong seseorang Yang di saat itu Lu Ping sedang duduk di sebuah pohon Ia pun beralasan akan melakukan sebuah pengawasan Agar tidak ikut melakukan misi tersebut Sedangkan Sivan saat itu menyuruh murid lainnya Untuk memberikan racun kepada musuh Lalu setelah itu ia pun bersama Sutang akan melakukan penyerangan Kemudian terlihat ada seorang wanita yang berpakaian pengantin bernama Jin Ruyu Ia adalah seseorang yang akan diselamatkan oleh Sivan dan yang lainnya Yang ternyata Jin Ruyu ini dipaksa untuk menikah dengan seorang penjahat Tak lama kemudian Kin seng ternyata juga ada di sana Ia sedang menyelinap ke tempat tersebut untuk bersembunyi Namun saat itu ia bertemu dengan Jin Ruyu yang mengira Jika dirinya adalah bagian dari murid Zai Feng Kin seng yang telah mengetahui hal tersebut Langsung mencoba berencana untuk menyamar sebagai pengantin untuk menangkap para penjahat Akan tetapi di saat itu juga Jin Ruyu telah mengetahui Jika Kin seng ini bukanlah bagian dari murid Zai Feng Sehingga Kin seng saat itu langsung segera membuat Jin Ruyu ini pingsan Di sisi lain Sivan saat itu menyuruh Sutang untuk menyelamatkan Jin Ruyu Sedangkan dirinya akan melawan Dewa Bandit Dewa Bandit ini adalah orang yang suka menolong Akan tetapi ia juga sering mencuri barang berharga Sivan yang saat itu berkeinginan melawan Dewa Bandit Dikarenakan ia pernah di kalahkan olehnya di masa lalu Oleh sebab itu Sivan ini sangat ingin membalaskan dendamnya Beberapa saat setelah itu Semua orang di sana mulai keracunan Lalu Dewa Bandit datang ke sana untuk menyelamatkan Jin Ruyu Akan tetapi ia langsung dihadang oleh Kin seng Di sana Sivan dan juga Sutang menyadari jika pengantin tersebut bukanlah Jin Ruyu Lalu setelah itu datang seseorang dari Sekte Sang Hai yang sedang mengejar Kin seng Mereka saat itu ingin merebut kembali pelakat miliknya Lalu Dewa Bandit yang melihat hal itu langsung menolong mereka Ia pun mengambil pelakat tersebut dan segera pergi dari sana Sekte Sang Hai yang melihat hal itu langsung segera mengejar Dewa Bandit tersebut Hingga di suatu saat ternyata Dewa Bandit ini tidak langsung melarikan diri Melainkan ia menunggu musuh itu datang Dewa Bandit saat itu langsung segera mengalahkan musuh itu dengan kekuatannya Sehingga membuat musuh ini sangat tidak percaya dengan kehebatannya tersebut Dewa Bandit ini ternyata telah menguasai ke enam jenis tenaga dalam Lalu ia membuka topeng miliknya Yang ternyata sebenarnya Dewa Bandit ini adalah Lu Ping Ia pun langsung segera menghabisi musuhnya dan kembali memasang topengnya Tak lama kemudian datang Kin Sang yang langsung menyerangnya Yang di saat itu Lu Ping tiba-tiba terbelenggu oleh sebuah aliran rantai Yang dimana hal itu membuatnya tidak bisa bergerak Oleh karena itu Lu Ping pun berhasil terluka akibat serangan dari Kin Sang Hingga pada akhirnya Kin Sang berhasil dikalahkan dan kemudian diikat di atas sebuah pohon Sementara Sivan saat itu telah berhasil menyelamatkan Jin Ruyu Lalu kemudian Sivan pun langsung segera bergegas untuk mencegah Dewa Bandit Semua itu dikarenakan ia yakin jika Dewa Bandit akan mencuri barang berharga yang ada di sana Yang ternyata dugaannya itu benar Dewa Bandit saat itu sedang mencuri beberapa barang berharga Namun ketika akan bertarung Rantai yang ada di tubuhnya Dewa Bandit kembali membelenggunya Sehingga membuat dirinya tidak bisa bergerak Namun beruntungnya saat itu Sutang datang dan langsung memukul Sivan dari belakang Hingga membuatnya jatuh pingsan Lu Ping saat itu langsung membuka topengnya Dan berterima kasih kepada Sutang yang telah menyelamatkannya Namun ia juga mengingatkan kepada Sutang untuk tidak menggunakan kekuatannya saat memukul Sivan Hingga di saat Sivan ini sadar dari pingsannya Semua orang yang di sana tertawa sambil membulinya Yang ternyata Dewa Bandit saat itu membuat sebuah lukisan di wajahnya Lalu setelah itu Sivan melampiaskan kekesalannya tersebut kepada Lu Ping yang tidak ikut dalam misi tersebut Lu Ping pun saat itu meminta maaf sambil ikut membulinya Sehingga hal itu membuat Sivan sangatlah kesal Di tempat lain Kinsang yang terbangun dari pingsannya Merasa sangat kesal dengan ulah dari Dewa Bandit Ia pun berteriak meminta tolong Lalu ada seseorang tuan muda yang sedang membawa seekor kuda Namun saat itu ia belum menyadari jika ada Kinsang yang sedang terikat di atas pohon Tak lama setelah itu ada sekelompok penjahat yang menemukan keberadaannya Para penjahat itu pun langsung segera menangkap Kinsang Namun beruntungnya tuan muda tadi melihat kejadian tersebut dan langsung segera menolongnya Tuan muda ini bernama Wei Tianqi Akan tetapi ternyata saat itu malah Wei Tianqi Malah dimasukkan ke dalam sebuah karung dan dikeroyok oleh para penjahat Beruntungnya saat itu anak buahnya Wei Tianqi datang bersamaan dengan Ling Xi'an Setelah itu Wei Tianqi mengajak Kinsang menginap di kediamannya Kinsang yang telah mengetahui jika Wei Tianqi ini adalah anak dari seorang penjahat Langsung menerima tawarannya tersebut Di perguruan Zhe Feng Lu Ping yang sedang beristirahat terlihat begitu kesal melihat luka akibat terkena serangan dari Kinsang Bahkan dia juga saat itu merasa sangat putus ase dengan Sekte Sanghai yang terus mengejarnya Lalu diperlihatkannya di masa lalu Lu Ping Yang ternyata semua keluarganya dulu telah dibantai oleh Sekte Sanghai Dan kemudian ia pun dibawa pergi oleh mereka Beberapa saat setelah itu datang Sutang yang ingin memeriksa kondisinya Lalu terungkap sebuah kebenaran Yang ternyata Lu Ping menyamar sebagai Dewa Bandit bertujuan untuk memancing Agar Dewa Bandit yang asli keluar dari persembunyiannya Yang dimana dulunya Lu Ping dan Sutang pernah diselamatkan oleh Dewa Bandit Segel rantai yang ada di tubuhnya Lu Ping berhasil terbuka berkat kekuatan Dewa Bandit Sehingga membuat Lu Ping bisa menggunakan kekuatan tenaga dalamnya Meskipun segel tersebut masih belum sepenuhnya terlepas Oleh karena itu mereka berdua ingin mencari keberadaan Dewa Bandit yang asli Dikarenakan mereka yakin dia bisa membuka segel rantai tersebut Namun mereka saat ini tidak mengetahui keberadaannya Dikarenakan Dewa Bandit tertangkap saat menolong mereka Akan tetapi Lu Ping percaya jika Dewa Bandit itu adalah Tuan Wen Oleh sebab itu ia sangat ingin bertemu dengannya Semua itu bertujuan untuk melepaskan segel rantai Sehingga ia bisa membalaskan dendam dan menghancurkan sekte sanghai Setelah itu mereka berdua kedatangan sang guru Disini terlihat jika hubungan mereka ini bukanlah seperti guru dan murid Melainkan seperti seorang teman Bahkan sutang tidak segan untuk melempar batang emas ke arah gurunya itu Meskipun pada kenyataannya sang guru ini sangat senang dengan sesuatu yang berkaitan dengan uang Lalu sang guru berkata jika mereka berdua ini masih mempunyai hutang kepadanya Dan kemudian pergi dari sana Setelah kepergian sang guru Lu Ping teringat dengan Kinsang yang ternyata memiliki sebuah pedang yang bermotif Sama dengan kereta kuda yang ditumpangi Tuan Wen Oleh sebab itu Lu Ping yakin ia pasti mengenal Tuan Wen Dan ingin mencoba mencari tahu tentang identitas dirinya Keesokan harinya Sutang mengajak Sivan untuk melakukan latihan tanding Di sana Sutang menanyakan tentang siapa wanita yang menyamar tersebut Lalu Sivan menjelaskan jika wanita itu bernama Kinsang Seseorang bangsawan dari keluarga Kin yang sangat terpandang Di tempat lain Kinsang telah sampai di kediaman Wei Zhong yang merupakan ayah dari Wei Tianqi Di sana Kinsang akan tinggal untuk sementara waktu dan meminta Wei Zhong Untuk membantunya menyelidiki dewa bandit Kinsang menduga jika dewa bandit ini adalah mata-mata dari sekte sangai Tiga tahun yang lalu Lu Ping melakukan sebuah latihan di bawah sungai sambil diawasi oleh Sutang Semua itu ia lakukan untuk membuka segel rantai Akan tetapi meskipun telah berusaha keras Segel tersebut masih tetap tidak bisa terbuka Bahkan Lu Ping sampai saat ini masih melakukan latihan tersebut Hingga tanpa diduga ternyata Sivan melihat latihan tersebut dan langsung segera melompat ke sungai Untuk menyelamatkan Lu Ping Sivan ini sangat peduli dengan teman-temannya Meskipun ia selalu sial ketika berurusan dengan Lu Ping Bahkan ia juga merasa kesal dengan tindakan Lu Ping yang sangatlah bodoh itu Lalu ia pun teringat dengan kejadian di masa lalunya Yang dimana dulunya Sivan ini telah diselamatkan oleh seseorang di saat dirinya akan dibunuh Di tempat lain Kin Sang sedang merasakan kebingungan untuk menangkap Dewa Bandit Lalu ada Wei Tianqi yang datang mengkodanya Yang dimana hal itu membuat Kin Sang merasa kesal dengan sikapnya Disana Wei Tianqi berkata jika ia telah memasang sebuah poster Untuk mencari seseorang yang alir dalam mencari seseorang Hingga saat Kin Sang sedang berada di kamarnya Ada seorang yang menyelinap ke sana Kin Sang saat itu langsung menodongkan sebuah pedang kepada orang tersebut Sehingga membuat orang itu panik dan langsung segera mengenalkan dirinya Orang itu bernama Molin Ia merupakan seorang yang ahli dalam mencari seseorang Kedatangannya kesana dikarenakan melihat sebuah poster yang dipasang oleh Wei Tianqi Yang pada awalnya Kin Sang ragu melihat penampilannya tersebut dan mencoba untuk mengusirnya Namun Molin dengan segera menunjukkan kemampuan intra penciumannya Yang dimana ia bisa mengataui kemana saja Kin Sang pergi belakangan ini secara detail Molin juga mengaku jika dirinya adalah seorang pelacak terhebat dan juga seorang pembunuh Ia pun membuktikannya dengan berkata jika ia telah meracuni Ling Xi'an Hingga tak lama setelah itu Ling Xi'an langsung pingsan Kin Sang yang melihat itu bukan memuji kehebatannya Melainkan ia langsung memukuli Molin karena telah meracuni Ling Xi'an Keesokan harinya terlihat Molin langsung menjalankan tugasnya untuk mencari keberadaan Dewa Bandit Yang ternyata meskipun ia hebat dalam melacak seseorang Molin ini tidak memiliki kekuatan fisik Bahkan ia tidak bisa memanjat tembok Beberapa saat kemudian ia melihat Xi'an bersama dengan Jin Ruyu yang sedang membicarakan Dewa Bandit Setelah itu Molin mempunyai sebuah rencana Ia menuliskan sebuah surat kepada Kin Sang untuk mengirimkannya 20 pasukan untuk membantunya Sehingga hal itu membuat Kin Sang kebingungan untuk mencari 20 orang tersebut Lalu tak lama setelah itu Wei Tianqi datang dan langsung menawarkan Untuk mengirimkan beberapa orang untuk membantunya Di tempat lain diperlihatkannya jika ternyata Wei Zhong ini adalah bagian dari anggota rahasia sekte Shanghai Di saat itu ia menemukan mayat petarung yang telah dibunuh oleh Lu Ping Dan langsung segera melaporkannya kepada ketua sekte Ketua sekte Shanghai yang mengetahui hal tersebut langsung melampiaskan kekesalannya Kepada salah satu petinggi yang ada di sana Bahkan ia juga memerintahkan dua utusan untuk menangani masalah tersebut Di sana Wei Zhong saat itu melaporkan jika ada Kin Sang yang sedang mencari keberadaan Dewa Bandit Mengetahui hal tersebut kedua utusan itu Langsung mencoba untuk menuju ke tempatnya Kin Sang sambil mengancam Wei Zhong Sementara Sivan dan yang lainnya mendapatkan sebuah laporan jika Jin Ruyu kembali diculik oleh pencahat Namun ternyata semua itu hanyalah kebohongan yang dibuat oleh Molin Ia saat itu menyamar sebagai Dewa Bandit dan mengalahkan 20 petarung yang dikirim oleh Kin Sang Sivan yang melihat kejadian tersebut percaya jika itu adalah Dewa Bandit yang asli Sedangkan Lu Ping merasa ada yang aneh Dikarenakan Dewa Bandit yang sebenarnya adalah dirinya sendiri Setelah itu Sivan yang percaya langsung mencoba membuka topeng Dewa Bandit tersebut Yang ternyata dibalik topeng itu adalah Molin Di sana Molin berpura-pura terluka Sivan yang melihat hal itu langsung segera mengajaknya untuk beristirahat Hingga di saat Molin berpapasan dengan Lu Ping Saat itu ia langsung mengataui jika Dewa Bandit yang sebenarnya adalah Lu Ping Di malam harinya, di saat semua orang telah tertidur Molin menjalankan rencananya untuk menangkap Lu Ping Di sana ia menembakkan sebuah anak panah ke arah Lu Ping Lu Ping yang telah menyadari hal itu langsung mencoba mencailinya Ia saat itu hanya berpura-pura tidur sambil bergeser menghindari anak panah tersebut Sehingga hal itu membuat Molin sangatlah kesal Ia pun mencoba berbagai cara Hingga sampai akhirnya ia berhasil menjebak Lu Ping di sebuah pasir izab Namun Lu Ping berhasil dengan mudahnya keluar dari sana Dan kemudian berbalik menjebak Molin masuk ke pasir izab tersebut Molin yang sangat kesal langsung mengirimkan sebuah surat kepada Kinsang Yang dimana surat itu berisikan jika ia tidak akan menyerah untuk menangkap Dewa Bandit Singkatnya, keesokan harinya Molin kembali menjalankan rencananya itu Kali ini ia pun memberikan sebuah racun kepada makanan yang dimakan oleh Lu Ping Namun ternyata racun itu sama sekali tidak mempan terhadapnya Hal itu membuat Molin penasaran dan mencoba memakan makanan tersebut Hingga pada akhirnya malah dirinya lah sendiri yang telah keracunan Film pun dilanjutkan dengan kondisi semua rencana yang telah gagal Molin tampak terlihat sangat kesal dan kembali menuliskan sebuah surat Yang berisikan jika ia tidak akan menyerah menangkap Dewa Bandit Meskipun ia harus mempertaruhkan nyawanya Sementara Lu Ping telah menyadari jika sebenarnya Molin ini adalah orang suruhannya Kinsang untuk menangkapnya Lalu kemudian Lu Ping mempunyai sebuah rencana untuk menjebak Molin bersama dengan Sifan Semua itu agar ia bisa pergi dari perguruan untuk mencari Kinsang Molin yang masih penasaran saat itu mengirimkan sebuah surat tantangan Namun ternyata surat tersebut ditemukan oleh Sifan Sehingga Molin yang sudah bersiap untuk melawan Lu Ping malah bertemu dengan Sifan Di sana Sifan saat itu menyadari jika sebenarnya ternyata Molin ini bukanlah Dewa Bandit Sifan pun langsung menyerangnya hingga sampai mereka berdua ini terjebak ke dalam perangkap yang telah dibuat oleh Molin Sementara Lu Ping saat itu pergi ke sebuah restoran yang ternyata di sana sudah ada dua petarung dari sekte Shanghai Lu Ping langsung pergi ke sebuah kamar yang di saat itu Kinsang yang membuka kamar tersebut langsung dibuat pingsan oleh Lu Ping Hingga sampai dia pun terbangun dengan keadaannya yang saat itu sudah diikan Kinsang yang melihat Lu Ping ia telah majadari jika sebenarnya Lu Ping ini adalah Dewa Bandit Meskipun begitu Kinsang ini masih mengira jika Lu Ping ini adalah orang suruhan dari sekte Shanghai Di sana Lu Ping menyuruh Kinsang untuk membawanya bertemu dengan Tuan Wei Namun Kinsang saat itu langsung menolaknya Di sisi lain ternyata dua petarung dari sekte Shanghai sedang membuat sebuah keributan Sehingga membuat Lu Ping langsung segera membawa Kinsang kabur dari sana Sutang yang juga ada di sana mengajak mereka berdua untuk masuk ke dalam sebuah kamar Kedua petarung sekte Shanghai yang melihat kepergian mereka langsung segera menerobos masuk ke kamarnya Sutang Di sana Sutang berpura-pura tidak tahu dan seakan menganggap jika ada dua orang pencuri yang masuk ke dalam kamarnya Namun kedua petarung tersebut tidak mudah percaya dan kemudian mengkeledah kamar tersebut Hingga sampai pada akhirnya mereka pun menusukan pedangnya ke bawah tempat tidur Dan Lu Ping yang mengataui hal itu langsung segera melindungi Kinsang dengan tubuhnya Sementara Kinsang saat itu menodongnya dengan pedangnya ke arah Lu Ping Lu Ping pun saat itu mencoba menjelaskan jika ia bukanlah bagian dari sekte Shanghai Namun semua itu hanya sia-sia Kinsang masih belum bisa mempercayainya dan membawanya pergi Di dalam perjalanannya terlihat Lu Ping berhasil mencari tahu dan telah mengetahui jika Tuan Wen ternyata akan menjadi pengawas dari sebuah turnamen Tak lama setelah itu Sutang pun datang sambil menyadra Ling Xi'an dan juga Wei Tianqi Lalu ia pun bernegosiasi untuk menukar mereka dengan Lu Ping Sedangkan Lu Ping saat itu mencoba melempar sebuah batu ke arah sarang lebah hingga terjadilah kekacauan Terlihat Lu Ping pun langsung memanfaatkan kesempatan itu dan melarikan diri bersama dengan Sutang Di tempat lain, Molin mengajak Sifan untuk bertemu dengan Lu Ping dan membuktikan kepada Sifan jika sebenarnya Lu Ping ini adalah Dewa Bandit Namun ternyata mereka malah bertemu dengan Luo yang sedang mengancam Jin Ruyu untuk memberitahukan keberadaan Dewa Bandit tersebut Sifan yang melihat Luo mulai mengikat kejadian di masa lalunya Yang dimana hal itu membuatnya sangat trauma dan hanya bisa berdiam diri Molin yang melihat itu langsung segera mengajak Sifan untuk pergi dari sana Terlihat petarung dari Sekte Sanghai yang saat itu langsung mengejar mereka Namun beruntungnya busur panah milik Molin tertembak dengan sendirinya hingga membuat petarung tersebut terbunuh Luo yang melihat kejadian itu sangatlah marah lalu kemudian menghampuskan pedangnya ke arah Sifan yang sedang ketakutan Lalu lama setelah itu beruntungnya ada pasukan Molin yang datang dan langsung menghentikannya Sementara Lu Ping saat itu memberitahukan kepada Sutang tentang keberadaan Tuan Win yang akan menjadi pengawas di suatu turnamen Maka dari itu Lu Ping telah memutuskan jika ia akan mengikuti turnamen tersebut Akan tetapi ia harus ikut ujian provinsi terlebih dahulu Di malam harinya terlihat Lu Ping mendapatkan kabar jika ada orang yang sedang menyandra para murid Zhaifeng Oleh karena itu ia pun langsung segera bergegas ke sana Ternyata yang menyandra murid Zhaifeng adalah Luo Di sana Luo mencari Sifan dan juga Molin Semua itu dikarenakan mereka telah membunuh salah satu petarung dari Sekte Sanghai Di sisi lain Molin menyuruh Sifan untuk kabur dari sana Akan tetapi Sifan tidak bisa mengabaikan teman-temannya Sifan pun saat itu menawarkan diri Dikarenakan ia merasa bertanggung jawab Dan Luo pun menyetujui tawaran tersebut dengan sebuah syarat Yang dimana syaratnya adalah Sifan harus menyeret satu persatu murid Zhaifeng Dengan menggunakan pedang miliknya Dan Sifan pun menyetujui syarat tersebut Di tempat lain Lu Ping dan juga Sutang sedang mengawasi kejadian itu Di sana Lu Ping masih trauma melihat Luo Ia pun teringat dengan kejadian di masa lalunya Sehingga hal itu membuat dirinya tidak berani untuk muncul Lalu saat itu Molin memberanikan diri untuk melawan Luo Ia pun menembakkan busur miliknya dan melawan Luo bersama dengan Sifan Hingga di saat kondisi mereka yang sedang terdesak Lu Ping pun datang membantu mereka sambil menyamar menjadi dewa bandit Sementara itu Sutang saat itu membantu teman-temannya untuk menjauh dari sana Lalu kemudian ia pun menembakkan panah ke sebuah patung Hingga pada akhirnya terjadilah sebuah ledakan yang cukup besar Hingga di saat Lu Ping akan melarikan diri dari sana Aliran rantainya kembali membelenggu kekuatannya Namun beruntungnya saat itu ada Sang Guru yang datang Dan kemudian langsung mengalahkan Luo hanya dengan satu serangan Hingga membuatnya terjatuh ke jurang Setelah itu Sang Guru membanggakan kehebatannya Lalu kemudian langsung memerahi para muridnya Bahkan ia juga mempertanyakan mengapa hal ini bisa terjadi kepada mereka semua Setelah itu Sang Guru pun mengajak Lu Ping untuk berbicara berdua Di sini terlihat Lu Ping telah menyadari jika Sang Guru telah mengatahui jika sebenarnya ia sudah mengatahui identitas dari Lu Ping Yang dimana Lu Ping ini telah menguasai ke enam kekuatan tenaga dalam dengan sempurna Lu Ping telah menyadari jika selama ini Sang Guru ini telah melindunginya dengan cara membiarkannya tinggal di perguruan Oleh karena itu mulai saat ini Lu Ping telah memutuskan untuk tidak akan lagi bersembunyi dan berniat untuk pergi dari perguruan ini Setelah itu Lu Ping pun menuangkan sebuah arak untuk tanda terima kasih karena telah melindunginya selama ini Lalu Lu Ping pun pergi ke sebuah danau tempat ia biasa berlatih Di sana ada Sivan yang datang ke sana Sutang yang saat itu berkata kepada Sivan jika kekuatan Lu Ping saat ini hanya bisa digunakan setengah bulan sekali Namun karena telah menolong Sivan dan yang lainnya Yang saat ini ia sudah tidak bisa lagi menggunakan kekuatannya tersebut Oleh karena itu ia pun mencoba untuk berlatih agar kekuatannya bisa pulih kembali Dan bisa mengikuti ujian provinsi untuk mengikuti turnamen nasional Sivan yang mengetahui hal itu langsung berterima kasih kepadanya Namun Lu Ping berkata jika ia tidak bisa berniat untuk menolong mereka Semua yang ia lakukan saat itu hanya untuk kepentingannya sendiri Namun Sutang saat itu tidak percaya dengan perkataannya tersebut Karena memang ia percaya jika Lu Ping ini bukanlah orang yang egois seperti itu Di tempat lain Sang Guru memperlihatkan sebuah barang yang ia dapatkan dari Molin Sivan yang melihat hal itu berkata jika barang itu adalah sebuah barang langka Yang dimana harganya sangatlah mahal Lalu kemudian Sivan pergi menemui Molin dan mengajaknya untuk makan bersama Di sana Sutang dan juga Sivan menduga jika keluarga Molin ini ahli dalam pengobatan Maka dari itu mereka meminta Molin untuk membuka kekuatan Lu Ping Molin yang saat itu sudah mengetahui jika sebenarnya Lu Ping ini telah menguasai ke-6 kekuatan tenaga dalam Lalu ia pun menawarkan sebuah pengobatan jika ia bisa memaksa agar kekuatannya itu bisa dipakai kembali Meskipun hanya untuk sementara waktu Di sana ia pun memberikan sebuah terapi rasa sakit Yang dimana pengobatan tersebut bertujuan agar membuka jaringan pembunuh darah Sehingga bisa membuat Lu Ping kembali menggunakan kekuatannya untuk dipakai saat ujian provinsi nanti Di tempat lain ternyata Qin Shang telah mengataui jika Lu Ping akan mengikuti ujian provinsi Oleh karena itu ia berencana untuk menyamar dan mengikuti ujian tersebut demi menangkap Lu Ping Hingga sampai ujian provinsi pun telah tiba Di sana Lu Ping bersama yang lainnya datang ke tempat ujian tersebut Namun ternyata mereka saat itu malah diberikan sebuah tempat tinggal yang sangat kumuh dan tidak layak untuk ditingkali Lu Ping saat itu telah menyadari jika Qin Shang telah mengawasi mereka Lalu mereka didatangi oleh Wei Tianqi Di sana ia pun mengungkapkan jika kekesalannya kepada Lu Ping Ia juga menghina para murid Zeipeng Lu Ping yang melihat hal itu langsung mencoba untuk membulinya Dengan cara mengambil kantong uang milik Wei Tianqi Lalu kemudian melemparkan kantong tersebut ke arah para murid Yang dimana hal itu membuat Wei Tianqi sangatlah kesal Sehingga ia berniat akan membalaskan dendamnya dan menggagalkan ujiannya tersebut Singkatnya keesokan harinya Molin kembali melakukan pengobatan dengan menusukan jarum kepada tubuhnya Lu Ping Semua itu agar Lu Ping bisa menggunakan kekuatannya secara maksimal Lalu mereka pun mendapatkan giliran untuk melakukan ujian Di sana ketua penguji memberitahukan aturannya Yang dimana mereka harus bisa mengambil sebuah batu yang tergeletak di atas menara Ujian itu pun dilaksanakan sampai matahari terbenam Dan jika mereka berhasil maka akan dinyatakan lulus Di saat itu mereka langsung dihadang Wei Tianqi bersama dengan komplotannya Mereka saat itu ingin menggagalkan ujian mereka Si Fan dan yang lainnya saat itu melawan Wei Tianqi Sedangkan Lu Ping dan Sutang menerobos masuk Yang di saat itu mereka berdua diserang oleh asap beracun Namun ternyata mereka berdua ini telah mengantisipasi hal tersebut Lalu kemudian Lu Ping dihadang oleh Qin Shang Namun di tengah pertarungan Mereka tidak sengaja menginjak perangkap Sehingga membuat mereka berdua terperangkap di suatu ruangan Di sana Qin Shang masih mengira jika Lu Ping ini adalah bagian dari sekte Shanghai Namun Lu Ping kembali menjelaskan Jika ia ini bukanlah bagian dari sekte Dan malah dirinya saat ini sedang dikejar oleh mereka Lalu tiba-tiba di ruangan itu muncul tembok berduri Yang di saat itu Qin Shang menggunakan pedangnya Untuk menahan tembok tersebut Kemudian Lu Ping mencoba merayu Qin Shang Agar ia bisa menggunakan kekuatannya Untuk melihat keberadaan kunci tersebut Di sana Lu Ping mencoba membuka ikat pinggirannya Yang di mana hal itu membuatnya menjadi risih Qin Shang pun dengan terpaksa menggunakan kekuatannya Dan berhasil menemukan kunci tersebut Hingga pada akhirnya mereka pun menghancurkan kunci ini Dan keluar dari ruangan tersebut Di tempat lain Wei Zhong yang sedang mengawasi Lu Ping Ia pun telah mengetahui jika Lu Ping ini adalah dewa bandit Kemudian menyuruh bawahannya masuk ke tempat ujian Yang bertujuan untuk membunuh Lu Ping Sementara Wei Tian Qi yang sedang terluka dibawa keluar Di sana Molin melihat hal itu dan menyadari jika murid Zhe Feng sedang dalam bahaya Oleh karena itu Molin pun langsung segera bergegas masuk untuk memberitahu mereka Dan kemudian setelah mereka sampai di lantai paling atas Qin Shang saat itu langsung segera mengambil batu tersebut Semua itu bertujuan untuk menjadikannya sebagai jaminan agar Lu Ping tidak bisa kabur darinya Namun saat itu tiba-tiba perangkap yang di sana kembali aktif Sehingga membuat mereka kembali terkurung di dalam jeruji besi Lu Ping pun mencoba untuk menggunakan kekuatannya Namun besi itu tidak bisa ia bengkokkan Bahkan kekuatan Lu Ping saat ini sudah mencapai batas Dikarenakan aliran rantai yang kembali muncul Qin Shang yang melihat hal itu pun langsung merasa aneh Dikarenakan ia pernah melihat aliran rantai tersebut Tak lama kemudian pintu lantai itu pun mulai tertutup Namun saat itu Sivan mencoba untuk menahan pintu ini Sehingga akhirnya semuanya pun berhasil masuk ke sana Akan tetapi Sivan saat itu harus menahan pintu itu dengan sekuat tenaganya Di sana Molin mencoba mengoleskan sebuah ramuan yang ia buat ke besi tersebut Hingga pada akhirnya jeruji besi yang mengurung Lu Ping terbuka Akan tetapi saat ini kekuatan Lu Ping sudah tidak bisa digunakan kembali Bahkan tiba-tiba ada gas beracun yang cukup berbahaya Gas beracun itu adalah rencana yang telah dilakukan oleh Wei Zhong Untuk membunuh Lu Ping di sana Di saat itu mereka pun sangatlah kebingungan Dikarenakan Molin sudah tidak bisa lagi mengobati kekuatan Lu Ping Kemudian Lu Ping pun mencoba untuk memancing amarah Qin Shang Dengan cara memprovokasinya dan mengaku sebagai bagian dari sekte Shanghai Sehingga hal itu membuat Qin Shang sangatlah marah dan langsung menusukan pedangnya ke tubuh Lu Ping Hingga pada akhirnya Lu Ping yang menerima rasa sakit itu membuat kekuatannya kembali bisa digunakan Lalu kemudian dengan cepat Lu Ping pun langsung menghancurkan atap di menara tersebut Sehingga menara itu pun perlahan mulai roboh Lalu mereka pun langsung pergi dari sana Dan saat ini akhirnya mereka telah berhasil mendapatkan batu itu sebagai bukti jika mereka telah berhasil menyelesaikan ujian ini Si Fan yang saat itu memberitahukan teman-temannya tentang identitas Lu Ping Yang selama ini adalah Dewa Bandit yang telah menolong mereka Terlihat para murid Zhe Feng pun yang awalnya menganggap remeh Lu Ping Saat ini menjadi sangat menghormatinya Setelah itu Lu Ping pun mengampiri Qin Shang dan memberitahunya kembali Jika ia sebenarnya bukanlah bagian dari sekte sangai Bahkan ia juga memberikan lencana sekte sangai yang sebelumnya ia ambil Sutang juga saat itu mengampiri Qin Shang dan berkata jika ia tidak boleh lagi mengganggu Lu Ping Dan juga menganggapnya sebagai penjahan Sementara Qin Shang saat itu mencuri kai gas beracun yang tidak ada di dalam ujian tes Maka dari itu ia yakin jika semua itu adalah ulat dari Wei Zhong Lalu kemudian ia pun segera bergegas untuk menemuinya Di sisi lain Wei Zhong telah mendapatkan kabar jika bawahannya telah gagal membunuh Lu Ping Lalu ia pun kembali memberikan perintah untuk kembali membunuhnya Akan tetapi beruntungnya saat itu General Qin datang ke sana Yang dimana kedatangannya ini dikarenakan ia mengira jika Wei Zhong telah menculik adiknya tersebut Di sana Qin Shang yang telah sampai meminta maaf kepada kakaknya itu Dikarenakan telah membuatnya khawatir Dan Qin Shang saat itu juga menjelaskan jika sebenarnya ia tidak ditahan Lalu kemudian karena ia masih curiga terhadap Wei Tian Qi yang akan membunuh Lu Ping kembali Oleh karena itu ia pun menyuruh Wei Zhong dan bawahannya untuk mengantarkannya pulang Hingga di perjalanannya Qin Shang menduga jika Lu Ping yang mengirimkan surat kepada kakaknya Agar ia bisa dijemput untuk pulang kembali ke istana Dari sini lah Qin Shang pun mulai merubah pandangannya terhadap Lu Ping dan perlahan Mulai mempercayainya Di tempat lain Sang Guru telah mendapatkan kabar dari para muridnya jika Lu Ping telah menghancurkan menara ujian Hingga di saat Lu Ping dan yang lainnya kembali ke perguruan Sang Guru berpura-pura memarahi Lu Ping dan mencoba mengusirnya Namun pada kenyataan Sang Guru menyuruh salah satu muridnya untuk mengikuti Lu Ping Semua itu ia lakukan karena menyadari akan terjadi sesuatu kepadanya Yang ternyata duganya itu pun benar Setelah mengantarkin Shang Bawahannya dari Wei Zhong langsung mencoba untuk menangkap Lu Ping Hingga di saat Wei Zhong datang ke sana Ia pun tidak menemukan Lu Ping Di sana Sang Guru mencoba untuk berpura-pura akan menangkap Lu Ping Dikarenakan telah merusak menara ujian Lalu kemudian Sang Guru mengajak Wei Zhong ke belakang gunung untuk mencari muridnya Di tengah perjalanan mereka Di sana ternyata ada Wei Tianqi Yang sedang berencana untuk membelaskan dendam kepada Lu Ping Dia saat itu menembakkan bom ke arah mereka Dan kemudian langsung menyerang mereka Yang di saat tempat itu penuh dengan asap Wei Tianqi mengarahkan pedangnya Namun ternyata pedang tersebut mengarah kepada ayahnya sendiri Sang Guru yang melihat hal itu langsung segera menghentikan serangan Wei Tianqi Hingga pada akhirnya Wei Zhong berterima kasih kepada Sang Guru Dikarenakan telah menyelamatkan nyawanya Sementara para murid lainnya memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menunduk Jika Wei Tianqi ini akan melakukan tindakan kriminal Sehingga itu membuat Sang Guru mencoba untuk membujuk Wei Zhong Agar tidak melaporkan hal tersebut Di tempat lain Lu Ping yang telah diusir menginap di sebuah restoran Meskipun telah diusir Lu Ping menyadari Jika sebenarnya Sang Guru ini berniat untuk melindunginya Tak lama setelah itu Sang Guru bersama dengan Sivan menyusul Lu Ping Di sini Sang Guru memberitahukan tentang kelakuan mereka Yang dimana perguruan mereka saat ini telah didiskualifikasi Dikarenakan Lu Ping yang telah menghancurkan menara ujiannya Namun Sang Guru telah mempunyai solusi lain Yang dimana mereka masih bisa mengikuti turnamen Dengan cara mereka bergabung dengan perguruan lain Yaitu perguruan Tian Shao Yang dimana mereka bisa mencari salah satu temannya Sang Guru Untuk menjadikan mereka sebagai murid untuk mengikuti ujian turnamen tersebut Di sana semuanya pun setuju dengan solusi ini Akan tetapi berbeda dengan Sivan yang tidak setuju Dikarenakan bagi dirinya perguruan Saifeng ini adalah tempat yang harus dia perjuangkan namanya Sang Guru yang mendengar hal itu langsung mencoba untuk menasehati Dan memintanya untuk menghilangkan rasa idealis yang ada pada dirinya Sang Guru juga menjelaskan jika selama ini di perguruan Saifeng hanyalah perguruan biasa Dan tidak akan pernah dipandang dalam dunia persilatan Tak lama setelah itu Lu Ping pun datang membawakan sebuah kursi roda untuk Sivan yang sedang terluka Bahkan Lu Ping juga saat itu memberikan semangat kepadanya Lalu dari sinilah hubungan mereka berdua menjadi semakin dekat Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya di sebuah istana kerajaan Sang Kaisar sedang mengadakan sebuah rapat dengan para pejabat Yang di saat itu Tuan Nguyen memberikan sebuah saran untuk memberikan kesempatan Agar rakyat biasa bisa ikut serta dalam turnamen nasional Namun ada salah satu pejabat yang menentang hal itu Dan mengatakan jika hanya seorang bangsawan saja yang boleh melayani kerajaan Beberapa saat kemudian Jendral Kin telah sampai ke istana Yang di saat itu Sang Kaisar meminta saran kepada Jendral Kin Lalu Jendral Kin pun memberikan sebuah saran Yang dimana semua orang berhak untuk memiliki hak yang sama untuk membela kerajaan Setelah mendengar hal itu Sang Kaisar pun setuju dengan saran yang diberikan oleh Jendral Kin Di tempat lain Diperlihatkannya Luo yang telah kembali ke markas dalam keadaan terluka Ia pun memberikan laporan kepada ketua sekte Sang Hai Jika ternyata Lu Bing selama ini masih hidup Sehingga itu membuat ketua sekte langsung memberikan sebuah perintah untuk menangkap Lu Bing Di tempat lain Kin Sang bertanya kepada Tuan Wen tentang aliran rantai yang membelenggu seseorang Tuan Wen saat itu berkata jika aliran rantai tersebut Bisa terlepas jika pemakaiannya itu memiliki semangat yang tinggi Dan Kin Sang yang saat itu telah menyadari tentang dirinya Yang menjadi begitu peduli dengan kondisi Lu Bing Lalu kita diperlihatkan tempat perguruan Tian Zhao yang sangat mewah Yang ternyata Kin Sang juga merupakan murid dari perguruan ini Namun ia tidak cocok dengan para muridnya yang hanya mau bergaul dengan para bangsawan Dan juga memiliki sikap yang sangat sombong Lalu ada seseorang senior yang bernama Lao Ting Ia pun mengajak Kin Sang untuk bekerjasama mengikuti turnamen nasional Akan tetapi saat itu Kin Sang dengan cepat langsung menolaknya Bahkan ia juga berkata jika akan ada kandidat yang lebih hebat darinya Di tempat lain Para murid Zai Feng telah tiba di ibu kota Mereka yang saat itu sedang menikmati bubur kepiting di sebuah restoran Lalu di sana ada Wei Tian Qi yang baru datang ke sana Ia pun saat itu menyuruh pelayan untuk memberikannya tempat duduk yang spesial Namun pelayan itu berkata jika tempat itu sedang dipakai oleh tamu lain Terlihat Wei Tian Qi yang saat itu mencoba untuk terus memaksa Bahkan ia mengancam dengan memamerkan status ayahnya sebagai pejabat provinsi Namun pelayan itu berkata jika status itu tidak berlaku di ibu kota Meskipun begitu Wei Tian Qi dengan sombongnya menunjuk rombongan Lupin yang sedang makan Tidak hanya itu ia juga sambil menginjak seorang tamu yang sedang dalam keadaan mabuk berat Hingga sampai di saat ia akan melempar semangguk bubur kepiting dari meja tamu yang sedang ia injak Orang tersebut pun langsung marah dan menyerang Wei Tian Qi beserta rombongannya Yang tanpa diduga ternyata tamu itu adalah seorang wanita Lupin yang melihat kehebatannya sangat kagum dengan wanita tersebut Wanita itu berkata jika ia akan menghajar siapapun yang berani menyentuh bubur kepiting miliknya Setelah itu Lupin dan yang lainnya pun pergi menemui sang guru Ternyata di sana sang guru telah menyiapkan sebuah hadiah untuk diberikan kepada teman lamanya yang bernama Cumin Yang dimana Cumin ini nantinya akan menjadi guru mereka di purguruan Tian Zhao Sementara di purguruan Tian Zhao terlihat Lao Ting sedang memimpin juniornya untuk berlatih kekuatan pendengaran Sementara Lupin bersama dengan yang lainnya baru saja sampai Mereka bertanya tentang keberadaan Cumin kepada salah satu murid di sana Lalu mereka pun menjelaskan tujuan mereka untuk memberikan hadiah dan juga berguru kepada Cumin Kemudian ada salah satu murid yang berkata jika di purguruan ini tidak ada yang bernama Cumin Setelah itu ia pun mencoba untuk membuka hadiah tersebut Namun seketika Lupin menyadari ada yang aneh pada hadiah ini Ia pun langsung segera menyingkirkan hadiah tersebut Yang ternyata dugaannya telah benar bahwa hadiah itu tiba-tiba meledak Terlihat Lao Ting yang sedang berlatih langsung segera mengampiri redakan tersebut Dikarenakan merasa latihan mereka ini terganggu Lupin yang saat itu mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi Ia juga menunjukkan pelakat emas dari keluarga Qin yang ia curi dari Qin Shang Namun Lao Ting tidak begitu mudah percaya Dikarenakan keluarga Qin adalah keluarga yang terpandang Lalu karena kondisi terdesak Molin mencoba melemparkan sesuatu Dan kemudian mereka pun merarikan diri dari sana Di tempat lain terlihat Qin Shang bertanya kepada teman-temannya tentang kejadian ini Lalu terlihat ada seseorang yang sedang mencari seseorang pengacau Yang menunjukkan pelakat emas milik keluarga Qin Seketika Qin Shang pun yakin jika orang itu adalah Lupin dan juga yang lainnya Sementara Lao Ting saat itu telah berhasil menemukan keberadaan Lupin dan yang lainnya Seketika ia pun langsung menyerang Lupin namun serangannya itu langsung dihentikan oleh seorang wanita yang sebelumnya mabuk di restoran Lao Ting pun seketika langsung memaki wanita tersebut karena dirasa telah menggangkunya Lalu ada salah satu ketua di sana yang langsung menghentikan Lao Ting dan berkata Jika wanita itu adalah Qin yang merupakan seorang penjaga perpustakaan sekaligus pertarung terbaik yang sangat dihormati Kemudian Qin langsung mengusir mereka semua dan menyuruh keempat rombongan Zeifeng untuk ikut bersamanya Di sana Lupin dan yang lainnya menjelaskan jika Sang Guru menyuruh untuk mereka berguru kepadanya Lalu Qin melemparkan sesuatu ke arah seseorang yang mencoba mengintip mereka dari belakang Yang ternyata orang itu adalah Sang Guru Kemudian Sang Guru pun lalu merayu Qin dengan mesra Namun sayangnya Qin saat itu langsung menolaknya Hingga pada akhirnya Lupin dan yang lainnya pun pulang dengan tangan kosong Sementara Qin Sang menyuruh Ling Xian untuk mengikuti mereka secara diam-diam Hingga pada akhirnya Qin Sang yang telah mengetahui tempat tinggal Lupin langsung mencoba untuk masuk secara diam-diam Yang di saat itu ia pun mencoba meninggalkan sekantong uang Namun ternyata Lupin melihat hal tersebut Akan tetapi ia tidak berkomentar apapun dan malah mengajaknya untuk menyalakan kayu bakar Terlihat Qin Sang yang tidak pernah bekerja menumpukan kayu bakar dalam jumlah yang banyak Sehingga hal itu mengakibatkan asap yang banyak dan membuat kedua wajah mereka menghitam Lupin pun saat itu mencoba membersihkan noda yang ada di wajah Qin Sang sambil meminta maaf kepadanya Qin Sang saat itu tidak menyangka Lupin ini akan mengatakan kata maaf kepadanya Oleh karena itu ia pun mencoba untuk membuat Lupin mengatakannya sekali lagi Lupin pun saat itu mendekatkan wajahnya sambil berkata jika api masih menyala Yang dimana hal itu membuat Qin Sang menjadi sangat malu dan kemudian langsung pergi dari sana Di tempat lain, Chumin yang selalu mabuk ternyata selama ini dikarenakan dirinya Yang belum bisa melupakan dengan kematian sahabat lamanya Tak lama setelah itu Sang Guru pun datang ke sana Ia menasihati Chumin sambil berkata jika mereka ini sudah dewasa Oleh karena itu sudah saatnya mereka melupakan masa lalunya Setelah itu Sang Guru mengajaknya untuk mencicipi masakan spesial yang dibuat oleh para muridnya Sesampainya di sana mereka berdua mengamati para murid Yang seketika teringat akan masa lalu mereka Hingga pada akhirnya Chumin yang melihat mereka sedang menyiapkan bubur kepiting langsung segera menyingkirkannya Sang Guru saat itu langsung menghentikan aksinya dan mencoba untuk menegurnya secara keras Lalu tuguran itu pun membuat Chumin ini tersadar dan kini telah setuju untuk mengajari Lu Ping dan yang lainnya Kesokan harinya, Kinsang melihat Lao Ting yang terlihat mencurigakan Oleh karena itu ia pun mencoba untuk mengikutinya Sementara di perpustakaan terlihat Chumin saat itu akan mengajarkan Lu Ping dan yang lainnya tentang jurus terlarang Yang dimana jurus itu bisa membuat kekuatan tenaga dalam mereka terbuka dengan cepat Semua itu harus mereka lakukan agar bisa menjadi kuat dengan singkat Namun jika mereka gagal Maka jurus ini akan membuat mereka semua kehilangan kelima indranya Walaupun mereka saat itu merasa takut Dengan terbaksanya mereka harus setuju dan kemudian mereka pun mulai berlatih Lalu Kinsang saat itu datang ke sana untuk melihat pelatihan tersebut Ia pun tahu jika pelatihan ini sangatlah berbahaya Lalu kemudian mengancam akan melaporkan hal ini kepada kakaknya Namun Chumin malah memasukkan Kinsang untuk ikut dalam latihan ini Disana Chumin juga mengingatkan mereka jika dalam latihan ini Mereka semua harus saling bekerjasama Yang seketika setelah menjalani pelatihan tersebut Lu Ping dan yang lainnya mendadak pingsan Hingga di saat mereka sadar Lu Ping merasakan jika tubuhnya begitu lemas Dan bahkan tidak bisa menggunakan kekuatannya Tidak hanya Lu Ping Sutang saat itu merasakan jika ia telah kehilangan kekuatan fisiknya Sivan yang kehilangan indra pendengarannya Molin yang kehilangan indra penciumannya Lingxian yang kehilangan kekuatan udaranya Dan juga Kinsang yang kehilangan penglihatannya kini menjadi buta Namun mereka semua menyadari jika semua ini adalah bagian dari pelatihan mereka Semua itu dikarenakan Lu Ping yang telah melihat jika mereka semua mendapatkan sebuah segel Yang kemungkinan segel itulah yang mengekang kekuatan mereka Di tempat lain, Lo Ting memberitahukan laporan kepada sang guru Jika Lu Ping dan yang lainnya saat ini sedang melakukan latihan terlarang Lalu gurunya yang saat itu telah mengataui hal tersebut Langsung bergegas untuk melaporkannya kepada Jendral Kin Bahkan ia juga menyuruh para bawahannya untuk menangkap mereka Hingga Lu Ping dan yang lainnya telah tergebung Mencoba untuk mengalihkan perhatian Lalu kemudian mereka pun berpencar untuk pergi dari sana Yang di saat itu Sutang sedang terpojok Ia kali ini kembali mendapatkan kekuatan fisiknya Bahkan saat ini kekuatannya menjadi semakin kuat Oleh karena itu segel yang ada padanya saat ini telah menghilang Lalu ia pun berhasil mengalahkan semua orang yang mengalanginya dengan mudahnya Tidak hanya Sutang Si Fan juga saat itu kembali mendapatkan kekuatan baru Yaitu kekuatan pikiran dan juga kekuatan pendengaran yang sangatlah tajam Namun ia terlalu terburu-buru membuka segel yang ia miliki Sehingga hal itu membuat kekuatannya kembali melemah Sedangkan Lu Ping dan Kin Sang harus peradaban dengan Lao Ting Mereka berdua saat itu tidak bisa berbuat banyak Namun mereka tidak menyerah dan terus berusaha melawan Hingga pada akhirnya Kin Sang pun kembali mendapatkan kekuatan penglihatannya Tidak hanya Kin Sang Lu Ping juga saat itu telah berhasil membuka celah dari segel dalam dirinya Singkatnya beberapa saat setelah itu Jendral Kin Bun datang ke sana Lu Ping saat itu langsung merobek baju Kin Sang Lalu kemudian menuduh Lao Ting akan melecehkan Kin Sang Dan kali ini mereka pun telah berhasil menghilangkan segel yang mengekang kekuatan mereka Dan saat ini semuanya telah menjadi kuat Aka tetapi Molin saat itu sedang pingsan dan tertangkap oleh penjaga Namun beruntungnya saat ia tersadar Segel yang ada padanya telah menghilang dan saat ini ia juga telah kembali mendapatkan kekuatannya tersebut Yang dimana saat ini mereka telah bebas atas pelanggaran melakukan latihan terlarang Semua itu dikarenakan Lao Ting yang tidak mempunyai bukti untuk menuntut mereka lebih jauh Kemudian Kin Sang yang saat itu dibawa pulang oleh kakaknya telah mengakui jika ia telah melakukan latihan terlarang Jendral Kin kemudian menyuruhnya untuk tidak lagi berteman dengan Lu Ping Hingga di suatu ketika Lu Ping secara diam-diam datang menemui Kin Sang Yang bertujuan untuk memberikan baju baru sebagai permintaan maafnya Setelah itu Ling Xian pergi menemui Lu Ping dan berkata Jika ia bersedia melayani Lu Ping seperti ia melayani Kin Sang Akan tetapi Lu Ping saat itu mengabaikan tawaran tersebut Hingga pada akhirnya turnamen nasional pun telah tiba Semua peserta berkumpul dan disambut oleh Jendral Kin Lalu Jendral saat itu mengumumkan jika salah satu dari mereka yang berhasil memenangkan pertandingan Akan dipilih untuk melayani kerajaan Di tempat lain Tuan Wen saat itu merasa tidak nyaman dikarenakan Lu Ping yang terus mengawasinya Lalu kemudian ujian tahap pertama pun telah dimulai Akan tetapi sayangnya saat itu Lu Ping gagal saat disuruh untuk menyanyikan sebuah lagu Tidak hanya Lu Ping ternyata Molin dan juga Sipan juga gagal di tahap pertama Yang saat ini mereka hanya berharap Sutang bisa lolos ke babak selanjutnya Hingga sampai saat ini Sutang sedang berkompetisi untuk mengangkat sebuah batu Yang dimana saat itu hanya satu orang yang berhasil mengangkat batu tersebut Lalu Sutang saat itu memiliki rencana dan mencoba mengangkat orang tersebut beserta dengan batu yang ia angkat Hingga pada akhirnya mereka pun kini berhasil lolos menuju babak kedua Lalu turnamen itu pun dijeda untuk beristirahat sejenak Kemudian Kin Sang saat itu mengajak Lu Ping untuk datang menemui Tuan Wen Hingga pada akhirnya mereka berdua saat ini telah menuju kediaman Tuan Wen Sesampainya di sana terlihat Lu Ping bertanya kepada Tuan Wen apakah ia mengetahui tentang Sekte Sanghai Lalu Tuan Wen pun saat ini menceritakan tentang kejadian tiga tahun yang lalu Yang dimana dulunya ia telah menyelamatkan dua bocah tahanan Namun sayangnya setelah menyelamatkan mereka ia terluka sangat parah hingga membuat ia menjadi kehilangan kekuatannya Lalu Lu Ping juga menceritakan jika tiga tahun yang lalu ia pernah diselamatkan oleh Dewa Bandit Kemudian setelah mendengar hal tersebut Tuan Wen merasa terharu dikarenakan bocah yang ia selamatkan ternyata masih hidup Di sini Lu Ping juga menceritakan jika selama ini ia dilindungi oleh Sang Guru di perguruan Seifeng Lalu seketika tiba-tiba tubuh Lu Ping menjadi lemah Semua itu dikarenakan efek latihan terlarang dan juga segel rantai Tuan Wen yang melihatnya merasa sangat khawatir Lalu ia pun menyuruh Lu Ping untuk tidak lanjut mengikuti turnamen Yang dimana jika Lu Ping terus mengikuti turnamen ini Maka identitasnya bisa terbongkar dan akan kembali diincar oleh Sekte Sang Hai Lu Ping pun saat itu menerima saran dari Tuan Wen dan kemudian pergi dari sana Sehingga di tengah perjalanan Lu Ping bertemu dengan Qin Sang yang saat itu menggunakan gaun pemberian Lu Ping Setelah itu mereka berdua pun pergi untuk menikmati pemandangan langit malam Dan singkatnya keesokan harinya Terlihat Si Fan memberikan baju baru untuk perguruan mereka Yang di saat itu juga menjual perhiasan berharganya Semua itu ia lakukan karena tidak ingin perguruan Seifeng terus dipandang rendah Namun saat itu Lu Ping yang telah memutuskan untuk tidak melanjutkan turnamen Malah membuang baju baru tersebut Yang dimana hal itu membuat Si Fan ini sangatlah kecewa kepadanya Sutang yang saat itu langsung mencoba mengejar Lu Ping dan berkata Jika ia akan tetap mengikuti turnamen untuk membantu Si Fan Namun saat itu Lu Ping terpaksa melakukan hal ini Dikarenakan ia tidak ingin melibatkan Si Fan dan yang lainnya Sehingga ia merasa jika dirinya hanya akan membuat teman-temannya dalam bahaya Di tempat lain, Lao Ting dan juga Wei Tianqi yang sangat membenci Lu Ping Mencoba untuk bekerjasama Mereka saat itu melakukan sebuah latihan yang bisa membuat kekuatan mereka meningkat secara drastis Namun saat itu Lao Ting secara diam-diam berhianat Dan melaporkan Wei Tianqi kepada pengawas turnamen Oleh karena itu Wei Tianqi pun didiskualifikasi dan tidak bisa melanjutkan turnamen tersebut Hingga pada akhirnya ketika turnamen pun kembali dilanjutkan Kali ini semua peserta ditempatkan di sebuah hutan untuk bertarung Molin saat itu mencoba membuat sebuah taktik untuk memancing Lao Ting Masuk ke dalam sebuah perangkap yang ia buat Hingga pada akhirnya Lao Ting pun terjebak dalam perangkap tersebut Akan tetapi perangkap yang dibuat Molin tidak bisa menahan kekuatan mereka yang bertambah kuat Molin pun sangat tidak percaya diri jika mereka bisa menang Oleh karena itu Molin mencoba untuk membawa Lu Ping kembali Di sisi lain, Wei Tianqi saat itu secara diam-diam mengikuti Qin Shang Yang dimana saat itu Qin Shang bertemu dengan Lu Ping untuk melaporkan kondisi Sivan dan yang lainnya Namun Lu Ping saat itu tetap tidak ingin kembali Dan tiba-tiba Wei Tianqi datang ke sana dengan langsung mengganggu mereka Namun saat itu Lu Ping mencoba membuat pergi dari sana Setelah itu Qin Shang telah menyadari jika sebenarnya Lu Ping tidak serius ingin meninggalkan turnamen ini Oleh karena itu ia pun mencoba memaksa Lu Ping untuk menuju ke tempat turnamen itu dilanjutkan Hingga suatu ketika saat Lu Ping menggunakan kekuatan pendengarannya Ia sangat tidak tahan untuk mengabaikan teman-temannya yang sedang kesusahan Lalu kemudian segera datang kesana untuk mengalahkan Lu Ping Di sisi lain, Lu Ping telah berhasil menjadikan Sivan sebagai Sandra Bertujuan agar mereka menyerahkan kembang api milik perguruan mereka Yang jika salah satu kembang api dari mereka ditembakkan maka perguruan mereka akan dinyatakan menyerah Lu Ping saat itu tidak mempunyai pilihan lain Ia pun akan menyerahkan kembang api tersebut Sivan yang melihat hal itu mencoba untuk merebut kembali kembang api itu Akan tetapi Lu Ping mendorongnya Dan kemudian menembakkan kembang api itu sambil tersenyum menganggap jika mereka telah menang Namun ternyata pada kenyataannya Lu Ping saat itu menembakkan kembang api milik perguruan mereka sendiri Yang dimana Sivan saat itu menggunakan kekuatan pikirannya untuk menukar kembang api tersebut Hingga pada akhirnya Lu Ping dan yang lainnya pun mengangkat bendera perguruan mereka Mereka pun telah memenangkan pertandingan babak kedua dari turnamen nasional Dan setelah itu mereka pun mendapatkan sebuah kabar jika Tuan Wen telah diserang oleh Sekte Sanghai Sehingga Lu Ping yang saat itu akan pergi ke sana langsung dihentikan oleh Kin Sang Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Tuan Wen yang telah sadar Kemudian menceritakan tentang kejadian itu yang dimana saat itu ia sedang menunggu Lu Ping Namun ternyata yang datang malah Wei Tianqi Hingga sesaat setelah itu mereka pun diserang oleh Sekte Sanghai Dan Tuan Wen pun saat itu hanya mengingat jika ia telah melukai orang tersebut di bagian bahunya Hingga pada malam harinya Kin Sang datang melaporkan kejadian tersebut kepada Lu Ping Disana mereka pun tengah bercerita yang dimana Sivan dan Molin saat ini telah mengetahui tentang masalah Lu Ping Yang selama ini dikejar dan disiksa oleh Sekte Sanghai Lalu kemudian mereka pun melanjutkan minum bersama hingga larut malam Di tengah minum-minum itu Lu Ping diam-diam pergi dari sana Sutang yang melihat hal itu langsung mencoba untuk mengikutinya Lalu Lu Ping saat itu berkata jika ia mencurigai Sang Guru Lu Ping pun yakin jika guru mereka layang telah melukai Tuan Wen Hingga disaat Lu Ping datang menemui Sang Guru Disana ia terlihat seperti menghindari Lu Ping Lu Ping pun mencoba menyentuh bahu Sang Guru Lalu ternyata Sang Guru saat itu sedang mengalami luka pada bahunya Seperti yang diceritakan oleh Tuan Wen Kesokan harinya pertandingan terakhir turnamen nasional akan dimulai Yang dimana kali ini hanya tersisa kelompok Lu Ping dan juga Qin Sang Pertarungan mereka pun saat itu berlangsung sangatlah sengit Lalu Qin Sang menggunakan kekuatan teknik pedang rahasia milik keluarganya Sehingga membuat Lu Ping ini tidak sanggup melawannya Kemudian seketika Ling Xi'an naik ke arena untuk menjaga Qin Sang yang akan menyerang Lu Ping Para pengawas yang melihat hal itu langsung segera menangkapnya Akan tetapi Lu Ping saat itu melindunginya Lalu berkata jika ia akan menantang kembali Qin Sang untuk berduel kembali Namun dengan syarat jika Lu Ping menang Qin Sang ini harus melepaskan status Ling Xi'an yang saat ini menjadi pelayan Lalu kemudian terjadilah pertarungan di antara mereka Saat ini Lu Ping pun bertarung dengan serius Namun pada akhirnya Qin Sang ini menyerah Semua itu karena ia tidak ingin Ling Xi'an ini ditangkap dan dihukum oleh keluarganya Setelah itu kelompok Lu Ping pun saat ini menjadi pemenang dari punamen nasional Sedangkan Ling Xi'an yang merasa diselamatkan berkata Jika ia siap untuk melayani Lu Ping Namun Lu Ping saat itu menolaknya dan memintanya untuk hidup bebas Hingga suatu ketika Lu Ping menjenguk Qin Sang yang sedang dihukum Disana terlihat jika Lu Ping ini menaruh perasaan kepadanya Sehingga membuat Qin Sang menjadi sangatlah malu dengan tindakan romantis yang dilakukan oleh Lu Ping Kemudian setelah itu Lu Ping dan yang lainnya mendapatkan kesempatan untuk bertemu langsung dengan Kaisar Sang Kaisar saat itu sangat bangga atas pencapaian mereka Dan kemudian mengangkat mereka untuk menjadi prajuditnya Namun mereka semua saat itu menolak tawaran tersebut Lalu dengan mudahnya Lu Ping ini meminta uang sebagai imbalannya Sang Kaisar pun tertawa mengataui keputusan mereka saat itu Dan kemudian memberikan mereka uang dalam jumlah yang sangatlah banyak Dan terlihat Sang Kuru yang melihat uang tersebut sangatlah bersemangat Kemudian Sivan bersama dengan Lu Ping saat itu menanyakan tentang kecurigaan mereka terhadap Sang Kuru Yang dimana mereka masih tidak percaya jika selama ini orang yang telah melindungi mereka adalah bagian dari sekte Sang Hai Oleh karena itu mereka pun menyelidiki hal ini lebih jauh Dan kemudian Sivan bersama Qin Sang pergi mengunjungi Wei Tianqi yang belum sadarkan diri Disana mereka melihat luka yang ada di tangan Wei Tianqi Yang dimana luka tersebut berbentuk simbol yang mirip dengan pelakat dari sekte Sang Hai Sedangkan Lu Ping mencoba memastikan luka yang ada di bahu Sang Kuru Yang ternyata dugaannya itu benar Sang Kuru pun memiliki luka di bahunya Yang dimana hal itu membuat kecurigaan Lu Ping menjadi semakin besar Lalu terjadilah perdebatan di antara mereka hingga akhirnya Lu Ping ini menyerang dan membunuh gurunya sendiri Di tempat lain Wei Tianqi saat itu terbangun dari pingsannya Lalu ia pun menceritakan kejadian yang sebenarnya Yang pada awalnya Wei Tianqi hanya ingin mengerjai Lu Ping dan pergi menemui Tuan Wen Namun sesampainya disana ia malah dimarahi oleh Tuan Wen yang berkata jika ia telah merusak rencananya tersebut Yang ternyata Tuan Wen ini adalah bagian dari sekte Sang Hai Di saat itu Wei Tianqi berhasil merebut pelakat dari sekte Sang Hai yang terbakar Sehingga hal itu menyisakan luka yang ada di tangannya Lalu di saat kondisi terdesak itu ada seseorang yang menggunakan topeng menyelamatkan dirinya Sehingga orang tersebut terluka di bagian bahunya Sementara Lu Ping yang baru saja membunuh sang guru Kedatangan Tuan Wen yang langsung menyerangnya sambil mengungkap jati dirinya yang merupakan petinggi dari sekte Sang Hai Yang ternyata Tuan Wen ini bukanlah dewa bandit yang selama ini menyelamatkan dirinya Sedangkan Si Fan dan Qin Sang yang telah kembali ke perguruan Mereka melihat banyak sekali darah berceceran Yang ternyata Lu Ping saat itu berhasil ditangkap dan dibawa kembali ke sekte Sang Hai Namun setibanya di pelabuhan Tuan Wen ini diserang oleh seseorang Yang ternyata orang tersebut adalah sang guru Ia juga datang bersama dengan Chu Min dan juga yang lainnya Bertujuan untuk menangkap Tuan Wen Kemudian kita diperlihatkan kejadian di malam sebelumnya Yang dimana Lu Ping diberitahu oleh sang guru jika sebenarnya Tuan Wen ini adalah bagian dari sekte Sang Hai Oleh karena itu Lu Ping ternyata berpura-pura telah membunuh sang guru Bertujuan untuk menjebak Tuan Wen Namun Tuan Wen ini memiliki rencana lain Dia pun meminum sebuah ramuan yang membuat kekuatannya meningkat secara drastis Setelah itu ia pun kembali membawa Lu Ping kabur dari sana Dan saat ini ia pun tidak terkejar oleh mereka Di tempat lain Kin Sang yang sedang menyelidiki kediaman Tuan Wen menemukan sebuah bukti yang mirip dengan pelakat sekte Sang Hai Lalu ia pun segera melaporkan hal ini kepada kakaknya Kemudian ketika ada seseorang yang tiba-tiba melemparkan sebuah lempengan Kin Sang pun mencoba menyatukan lempengan tersebut dengan pelakat sekte Sang Hai Hingga pada akhirnya mereka pun berhasil membuka sebuah pintu rahasia yang ada di kamarnya Tuan Wen Di dalam ruangan tersebut Kin Sang telah berhasil menemukan daftar nama mata-mata yang ada di kerajaan Sehingga itu membuat Jenderal Kin percaya jika Tuan Wen ini adalah bagian dari sekte Sang Hai Ternyata orang yang melemparkan lempengan tersebut adalah Sang Kulu Di tempat lain Terlihat Lu Ping saat ini tidak berdaya dibawa oleh Tuan Wen menuju sekte Sang Hai Lalu ada Sivan yang ternyata sedang mengejar mereka Namun saat itu ia malah mendapatkan masalah baru Yang dimana musuh di sana terlalu kuat dan kemampuannya jauh diatasnya Beruntungnya di saat ia terdesak Sivan pun mencoba membuka kekuatan baru dalam dirinya Ia pun melihat sebuah bambu dan mencoba menggunakannya sebagai pedang Kemudian Sivan dengan sangat sempurna menggunakan bambu Seolah sedang menggunakan sebuah pedang Hingga pada akhirnya ia pun bisa mengalahkan Tuan Wen Lalu setelah itu Sutang dan Molin telah sampai di sana Setelah kejadian tersebut Terlihat Sivan pun menceritakan tentang identitas aslinya kepada Lu Ping Ternyata ia berasal dari keluarga yang terkenal dengan reputasi berpedang mereka yang hebat Namun Sivan ini merasa jika dirinya terlalu lemah Dan tidak pantas untuk menggunakan markah dari keluarganya Oleh karena itu selama ini ia menyamar sebagai orang biasa Setelah bercerita hubungan mereka pun kini menjadi semakin erat Yang dimana mereka telah berjanji akan saling tolong-menolong Jika salah satu dari mereka mendapatkan masalah Sementara di istana General Qin merasa enggan untuk memberitahu Kaisar Jika selama ini Tuan Wen adalah pengkhianan Semua itu dikarenakan di masa lalunya Ialah yang telah mengkondisikan Tuan Wen untuk dijadikan sebagai pejabat negara Oleh karena itu jika ia membongkar identitas Tuan Wen Maka hal itu akan merusak reputasinya sendiri Lalu ia pun membuat sebuah rencana untuk menuduh Lu Ping Yang telah membunuh Tuan Wen Ia juga membakar kediaman Tuan Wen Untuk menghilangkan semua jejak kejahatannya tersebut Di tempat lain Ling Xi'an memberitahukan jika saat itu mereka telah dikepung Oleh karena itu mereka pun segera melarikan diri Namun saat itu Ling Xi'an terkena sebuah anak panah Hingga membuat dirinya tewas saat itu juga Yang dimana hal itu membuat Lu Ping marah Dan menduga jika ini semua adalah ular dari General Qin Yang di saat itu kondisi mereka terdesak dan tidak bisa melarikan diri Tiba-tiba datang Dewa Bandit yang asli untuk menyelamatkan mereka Hingga sampai mereka telah berhasil lolos dari kepungan Lu Ping sangat penasaran dan ingin membuka topeng Dewa Bandit Akan tetapi saat itu ia pun tidak berhasil Lalu kemudian mereka telah memutuskan untuk berpisah Agar tidak mudah ditemukan oleh prajurit kerajaan Di sana Sutang yang berpisah dengan Lu Ping tampak sangat khawatir terhadapnya Di tempat lain Wei Zhong didatangi oleh salah satu petinggi sekte sanghai yang terus memaksanya untuk menangkap Lu Ping Yang pada awalnya Wei Zhong tidak ingin melakukan hal tersebut Namun dengan terpaksa ia harus melakukannya Semua itu karena Wei Tianqi yang diancam akan dibunuh Jika Wei Zhong tidak menangkap Lu Ping Setelah itu ada salah satu bawahan Wei Zhong yang diam-diam datang menemui Lu Ping Ia pun berkata kepada Lu Ping jika saat ini Wei Zhong telah dipaksa oleh sekte sanghai untuk menangkap Lu Ping Bahkan mereka juga menjadikan Wei Tianqi sebagai santranya Oleh karena itu ia pun meminta pertolongan kepada Lu Ping Dan Lu Ping pun saat itu setuju untuk menolong mereka Singkatnya Lu Ping dan juga Sivan telah sampai di perguruan Yang saat itu Wei Zhong sedang menyandra teman-temannya Lalu kemudian Lu Ping meminta Wei Zhong untuk melepaskan teman-temannya tersebut Ia pun berjanji akan melepaskan Wei Tianqi yang sedang disandra oleh sekte sanghai Setelah itu Lu Ping pun berhasil menolong Wei Tianqi Dan membawanya bertemu dengan ayahnya Sementara General Kin saat itu mendapatkan kabar jika Lu Ping sedang berada di kediaman Wei Zhong Ia pun segera bergegas untuk menuju ke sana Lalu sesampainya di sana ia pun menemukan sekte sanghai yang sedang menyerang General Kin dengan segera langsung mengalahkan mereka semua Lalu kemudian ada salah satu bawahan Wei Zhong yang berkata Jika tuannya saat itu dipaksa oleh sekte sanghai untuk menangkap Lu Ping Oleh karena itu General Kin pun dengan segera langsung bergegas menuju ke perguruan Zheifeng Sementara di perguruan Zheifeng terlihat datang para petinggi dari sekte sanghai Yang langsung menyerang Wei Zhong yang telah berianan Si Fan dan Lu Ping pun mencoba melawan mereka dan terjadilah pertarungan yang sangatlah sengit Di tengah pertarungan mereka itu Dewa Bandit kembali datang dan langsung mengalahkan petinggi dari sekte sanghai Lalu kemudian ia pun membawa Lu Ping untuk pergi dari sana Beberapa saat setelah itu General Kin datang ke sana Si Fan saat itu memberitahukan jika Lu Ping dibawa oleh Dewa Bandit pergi dari sana Sedangkan Lu Ping saat ini telah berhasil membuka topeng dari Dewa Bandit Yang ternyata Dewa Bandit ini adalah Sang Guru Namun di saat itu petinggi sekte sanghai telah berhasil mengejar mereka Lalu pertarungan pun kembali terjadi Namun dikarenakan Sang Guru sedang terluka Mereka pun tidak bisa bertahan melawan petinggi sekte sanghai itu Lalu kemudian Sang Guru mengajak Lu Ping untuk terjun ke bawah jurang Hal itu dilihat oleh Si Fan dan juga General Kin yang baru saja sampai di sana Si Fan saat itu sangat sedih melihat mereka berdua yang terjatuh ke jurang Sementara General Kin berusaha melawan petinggi sekte sanghai General Kin saat itu bertarung dengan seimbang Lalu ada seseorang yang datang dan langsung mengalahkan petinggi sekte sanghai Dan petinggi sekte sanghai ini menyadari jika ternyata Orang yang membantu General Kin ini memiliki lima kekuatan tenaga dalam Oleh karena itu ia pun tidak sanggup melawannya dan memutuskan untuk pergi dari sana Ternyata orang ini adalah Yan Kuichi yang merupakan ayah dari Si Fan General Kin saat itu berpamitan untuk segera kembali ke istana Sedangkan Yan Kuichi menyuruh Si Fan untuk kembali ke rumahnya Sementara Lupin dan Sang Guru ternyata belumlah mati Dan Sang Guru saat itu menyalurkan semua kekuatannya kepada Lupin Hingga pada akhirnya Sang Guru berkata jika saat ini ia bisa mati dengan tenang Semua itu karena ia telah menyalurkan semua kekuatannya kepada Lupin Lalu setelah itu Sang Guru pun tewas di sana Sehingga membuat Lupin sangatlah bersedih melihat kematian Sang Guru di depan matanya ini Sementara Kin Sang yang baru saja sampai di perguruan Zai Feng mendapatkan kabar dari kakaknya Jika Lupin telah terjatuh ke jurang dan kemungkinan saat ini ia telah tewas bersama dengan Sang Guru Kin Sang yang mendengar kabar tersebut merasa sangatlah bersedih atas kematian Lupin Sedangkan General Kin saat itu menyuruh para murid untuk menutup perguruan Zai Feng Lalu kemudian mereka pun pergi dari sana Setelah semua orang telah pergi Lupin datang ke perguruan Zai Feng Namun Lupin telah menyadari jika semua orang telah mengira jika dirinya telah mati Lalu ia pun masuk ke dalam perguruan untuk mengenang semua kenangannya bersama Sang Guru Setelah itu ia pun telah memutuskan akan membalaskan dendamnya dan menghancurkan Sekte Sang Hai dengan tangannya sendiri Di tempat lain ternyata Ling Zian belum tewas karena diselamatkan oleh Chou Min Sementara General Kin sedang menuju ke istana untuk melaporkan jika Lupin telah membunuh Tuan Wen Lalu kemudian ia pun berkata jika dirinya akan menghancurkan Sekte Sang Hai Hingga sampai di suatu ketika di sebuah tempat diadakannya pertarungan Disana ternyata ada Lupin yang telah bersiap untuk melawan seseorang Disalah Lupin juga saat itu dirumorkan sebagai orang yang tak terkalahkan Dikarenakan dirinya telah menguasai ke enam kekuatan tenaga dalam Lupin saat ini telah menjadi seorang petarung yang tangguh Bahkan dalam turnamen tersebut tidak ada yang bisa mengalahkannya Di tempat lain Sifan menceritakan kepada ayahnya tentang Lupin yang terus dikejar oleh Sekte Sang Hai Semua itu bertujuan agar ayahnya ini mau membantunya Tentu saja ayahnya juga telah berencana akan menghancurkan Sekte Sang Hai Yang dimana menurut ayahnya Sifan Sekte Sang Hai ini sudah berlebihan dan selalu membuat kekacauan Kemudian setelah itu ayahnya Sifan mendapatkan sebuah kabar jika Sang Guru telah benar-benar meninggal Yang ternyata Sang Guru ini adalah adik seperguruan dari ayahnya Sifan Yang saat itu diperguruan Bintang Biru Keesokan harinya Sifan melakukan patroli rutin Ia pun melihat para anggota Sang Hai yang sedang menyelidiki keberadaan Lupin yang diduga masih hidup Oleh karena itu Sifan pun langsung segera menuju ke tempat tersebut Yang di saat itu Sifan pun berhasil lebih dulu datang ke tempat itu Namun disana ia tidak menemukan keberadaan Lupin Hingga pada akhirnya ia pun terkepung oleh musuh Lalu di saat kondisi terdesak Lupin pun datang ke sana untuk menolongnya Hingga sampai suatu ketika Sifan pun tiba-tiba menusuk Lupin dari belakang Beruntungnya saat itu ada Chumin yang menyelamatkannya Yang dimana hal itu merupakan rencana Sifan untuk mendapatkan kepercayaan Sekte Sang Hai Semua itu ia lakukan agar bisa menyerinap ke Sekte Sang Hai Yang pada awalnya petigi Sekte Sang Hai tidak percaya jika Sifan akan memiak kepada mereka Lalu Sifan pun dengan berani menusukkan sebuah pisau kepada dirinya sendiri Semua itu ia lakukan agar dipercaya oleh mereka Sementara Lupin yang baru sadar melihat Ling Xi'an yang masih hidup Di sana ia pun mempercayai jika Sifan yang menusuk dirinya bertujuan untuk meyakinkan Sekte Sang Hai Lalu Chumin mengajak Lupin untuk pergi ke perguruan Bintang Bidung Yang ternyata perguruan itu adalah perguruan yang terkuat di sepanjang sejarah Bahkan semua petarung kuat pasti pernah menjadi bagian dari perguruan ini Yang di saat itu perguruan ini tidak memiliki seorang ketua Lalu petinggi di sana memilih Liao Tian untuk menjadi ketua Bertujuan agar ketua di sana tidak kosong namun Liao Tian saat itu menolaknya Sementara Sifan saat itu mendapatkan kepercayaan Dan kemudian diberikan tugas untuk menjalankan misi yang penting Lalu Sifan saat itu secara diam-diam mencoba memberikan informasi tersebut kepada ayahnya Di tempat lain terlihat Lupin yang sedang mendapatkan perawatan di perguruan Bintang Bidung Ia pun tersadar dan melihat seseorang yang sangat mirip dengan Sang Guru Akan tetapi ternyata ia ini adalah adiknya Sang Guru yang bernama Gowusu Gowusu ini sangat heran mengapa Lupin bisa mendapatkan semua kekuatan dari kakaknya ini Lalu ia pun langsung menyerang Lupin Akan tetapi beruntungnya saat itu ada Chumin yang segera datang ke sana Sementara Yan Kui Chi telah mendapatkan kabar dari Sifan tentang rencana dari Sekte Sanghai Lalu memerintahkan semua bawahannya untuk mengawasi Sekte Sanghai Sedangkan Chumin saat itu memberikan sebuah tugas kepada Ling Xi'an Untuk memberikan sebuah surat kepada Qin Shang Akan tetapi saat itu ia pun tidak memberikan surat tersebut Dikarenakan Ling Xi'an ini tidak ingin Qin Shang mengataui jika Lupin masih hidup Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Lupin yang mendapatkan sebuah kabar Jika perguruan Bintang Bidung sedang menerima murid baru Lupin yang kondisinya masih belum pulih telah memutuskan untuk menjadi murid baru di sana Yang dimana di sana akan ada sebuah kegiatan yang bisa membuka aliran kekuatan Yang tersumbat di dalam tubuhnya Di saat itu ada Wei Tianqi yang juga mendaptar menjadi murid di sana Wei Tianqi saat itu melihat Lupin yang masih hidup Tentu saja ia saat itu mencoba untuk membalaskan dendam kematian ayahnya kepada Lupin Yang dimana ia mengira jika kematian ayahnya tersebut disebabkan oleh Lupin Dan kemudian langsung menyerangnya Namun beruntungnya aksinya langsung dihentikan oleh Chumin Di malam harinya Diperlihatkan Guo Wusu yang tengah memikirkan sesuatu Yang dimana dulu ia memiliki persaingan ketat dengan kakaknya Oleh karena itu sebelumnya ia menyerang Lupin yang memiliki kekuatan dari kakaknya Namun semua itu dihentikan oleh Chumin sambil berkata Jika senior tidak pantas untuk melawan junior Maka dari itu Chumin memintanya untuk mencari lawan yang seimbang Lalu kemudian Guo Wusu ini mencoba menerima Wei Tianqi sebagai muridnya Dan semua itu ia lakukan untuk melatih Wei Tianqi Agar suatu saat nanti ia bisa melawan Lupin Hingga suatu saat Lupin yang telah menjadi murid baru Saat ini mendapatkan kesempatan untuk meletakkan rohnya ke bintang Yang saat itu ia meletakkan tangannya ke sebuah alat untuk melancarkan aliran kekuatannya Semua orang disana melihat kekuatan Lupin yang begitu kuat Dan bisa menggabungkan ke enam bintang Semua itu dikarenakan ia telah menguasai ke enam kekuatan tenaga dalam Setelah melakukan hal itu Lupin tidak sadar jika dirinya telah pingsan Hingga sampai ia terbangun Di depannya sudah ada Chumin yang berkata jika kekuatan Lupin ini telah menghilang Chumin juga menjelaskan jika kekuatan Lupin saat ini tidak murni Dan tercampur dengan kekuatan sang guru Lalu meskipun saat ini aliran kekuatannya telah kembali normal Namun kekuatan yang dialirkan ke bintang tidak bisa kembali Maka dari itu ia harus kembali mengulang dari awal Untuk mendapatkan kembali kekuatannya tersebut Kemudian dikarenakan ia tidak memiliki kekuatan Lupin kali ini ditempatkan bersama dengan para murid yang paling lemah Bahkan di hari pertamanya Lupin dibuli oleh para murid yang malas dalam berlatih Namun semua itu tidak membuatnya terpengaruh Ia pun tetap berlatih dengan giat setiap harinya Demi mendapatkan kembali kekuatannya tersebut Sementara Molin bersama dengan Sutang ternyata selama ini telah melacak jejak Lupin Lalu mereka pun datang ke sebuah tempat Di sana mereka bertemu dengan bawahannya Yan Kui Chi Dan diajak untuk mampir ke tempat mereka Yan Kui Chi saat itu memberitahukan jika Lupin sedang berada di perguruan bintang bidu Di tempat lain Rencana penyusupan Sivan telah diketahui oleh ketua sekte sangai yang bernama Yan Jin Yang di saat itu Sivan mencoba untuk melawannya Akan tetapi Yan Jin terlalu kuat Gerakannya sangat cepat sehingga terlihat seperti menghilang Bahkan Sivan saat itu telah dikuasai oleh kekuatan pikiran seseorang yang sangat lakuan Yang ternyata ada orang lain yang memimpin sekte sangai Dan selama ini Yan Jin hanyalah ketua palsu dari sekte sangai Hingga pada akhirnya Sivan saat ini telah dikendalikan oleh kekuatan pikiran dari pemimpin asli sekte sangai tersebut Sementara Lupin yang giat berlatih setiap harinya Saat ini telah mendapatkan kekuatan pendengarannya Namun setelah ia mendapatkan kekuatan itu Ia pun seringkali mendengar suara aneh yang entah berasal dari mana Di sisi lain Kinsang telah sampai di perguruan bintang biduk Meskipun surat yang dititipkan Cumin kepada Ling Xi'an tidak sampai Kinsang ini mempunyai keyakinan yang kuat Jika Lupin masih hidup dan saat ini sedang berada di perguruan itu Ling Xi'an dengan jawat langsung mengungkapkan perasaannya kepada Lupin Karena tidak ingin didahuli oleh Kinsang Sedangkan Kinsang yang melihat kedekatan mereka saat itu merasa kecewa Dan kemudian langsung pergi dari sana Lupin pun tidak tinggal diam Ia pun mengajar Kinsang untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi Hingga pada akhirnya Kinsang yang terus-menerus menghindar Kini mulai mendengarkan penjelasan dari Lupin Lalu Lupin pun memberikan sebuah pelukan untuk melepaskan kerinduan mereka Dan kemudian mereka pun bercerita hingga larut malam Sedangkan Ling Xi'an hanya bisa mengamati mereka berdua dari kejauhan Singkatnya keesokan harinya Terlihat Lupin kembali mendengar suara aneh Lalu ia pun mulai bertanya kepada murid lainnya Yang ternyata suara tersebut berasal dari sebuah tempat Yang dimana tempat itu berisikan sebuah senjata perang Dengan rasa penasaran, Lupin dan Kinsang pun pergi ke tempat tersebut Sesampainya di sana, Lupin pun bertemu dengan salah satu murid Lalu kemudian mereka diajak untuk masuk ke dalam tempat itu Setelah masuk ke dalam sana Muncul suara lonceng di kamarnya Gawusu Yang dimana menandakan jika ada yang masuk untuk mengambil senjata perang Lalu murid tersebut menjelaskan kepada Lupin Jika di tempat itu terdapat banyak sekali jebakan Bahkan hingga sampai saat ini Tidak ada yang bisa mengambil senjata perang dari perguruan bintang biduk itu Yang senjata itu berupa sebuah sarung tangan Yang dinamakan sebagai peluit perang Yang ternyata murid itu juga sudah lama mengincar senjata tersebut Akan tetapi semua usahanya tidak ada yang berhasil Hingga pada akhirnya Lupin mencoba untuk mengambil senjata itu Akan tetapi setelah mereka melangkah Semua jebakan yang ada di sana telah aktif hingga membuatnya terluka Maka dari itu Lupin pun memutuskan untuk mundur dari sana Gowusu kemudian datang ke sana dan memberitahukan kepada Lupin Jika semua jebakan itu telah dibuat olehnya Yang dimana tidak ada yang mampu untuk menembus jebakan tersebut Dan berhasil mengambil senjata itu Senjata itu juga hanya boleh dipakai oleh ketua dari perguruan bintang biduk Lalu jika Lupin berhasil mengambilnya Maka Gowusu akan mengakui kehebatan Lupin Hingga suatu ketika Kinsang pergi menemui Chumin untuk meminta saran bagaimana cara mengambil peluit perang Chumin pun tersenyum mendengar ungkapannya Lalu kemudian memberitahukan bagaimana cara mendapatkannya Keesokan harinya Lupin pun mulai berlatih metode yang diberikan oleh Chumin Yang dimana ia pun harus berlatih di bawah formasi lonceng Sementara Yan Wusu melihat jika lonceng di kamarnya kembali berbunyi Yang dimana hal itu menandakan Lupin sedang mencoba masuk kembali ke tempat peluit perang Di sisi lain Lupin masih bersama dengan murid yang mengajaknya masuk Namun murid itu tidak berhasil melewati jebakan yang ada di sana Sedangkan Lupin saat itu mencoba menerapkan latihan yang telah ia jalani Sehingga pada akhirnya Lupin telah berhasil melewati jebakan tersebut Namun setelah ia sampai di depan peluit perang itu Ia tidak bisa menerobos masuk sehakan didorong oleh kekuatan misterius Namun Lupin hanya bisa berusaha sekuat tenaganya Hingga pada akhirnya setelah Lupin keluar dari sana Ia pun telah berhasil membawa peluit perang yang ada di tangannya Di tempat lain Gawusu yang sedang berada di makam kakaknya Ia sangat marah dengan kakaknya yang tidak pernah menapati janjinya Yang ternyata ia ini masih belum bisa menerima akan kematian kakaknya tersebut Beberapa saat setelah itu Lupin pun datang dan mencoba untuk mengerti tentang perasaannya itu Hingga pada akhirnya Gawusu pun perlahan mulai menerima kenyataan Jika kakaknya ini telah tiada Kemudian Lupin pun mendapatkan kabar Jika murid yang bersamanya saat mengambil peluit perang adalah seorang pangeran Ia bernama Wei Feng Ternyata kerajaannya saat itu sedang terjadi perang Maka dari itu ia berusaha untuk mengambil peluit perang tersebut Namun dikarenakan Lupin telah berhasil mengambilnya Ia pun kini telah kembali ke kerajaannya dan meninggalkan perguruan Lalu Lupin dan yang lainnya pun ingin mencoba membantu Wei Feng Sedangkan Wei Feng saat itu telah sampai di perbatasan kota yang akan terjadi perang Ternyata disana ada Molin dan Sutang yang saat itu tidak diizinkan untuk masuk ke dalam kota Wei Feng yang melihat hal itu langsung mencoba membantu mereka Namun prajudit disana tidak setuju dan terjadilah pertarungan Namun beruntungnya saat itu Lupin telah sampai disana dan langsung menghentikan mereka semua Hingga pada akhirnya setelah sekian lama Sutang bisa kembali melihat Lupin Lalu prajudit yang ada disana telah menyadari jika Wei Feng ini adalah seorang pangeran Sehingga membuat mereka pun menjadi takut Lalu kemudian mempersilahkan mereka untuk masuk ke dalam kota Setelah itu mereka semua beristirahat sejenak di kediamannya Wei Feng Lalu kemudian mereka mendapatkan informasi jika permasalahan dari kerajaan Suo Yang kali ini mereka akan melakukan berundingan damai Bahkan ternyata General Qin akan datang kesana sebagai perwakilan dari kerajaan Suo Mereka saat itu percaya jika semua ini adalah ular dari sekte Shanghai Yang telah mengutus banyak anak buahnya ke kota ini Yang tentu saja tujuan mereka pasti untuk mengacaukan perdamaian antara kerajaan Di malam harinya Lu Ping seakan dibawa ke tengah hutan Disana ternyata ada Si Fan yang sedang terluka Si Fan yang sedang dikendalikan saat itu mencoba untuk menggunakan kekuatan pikiran kepada Lu Ping Namun peruntungnya saat itu Qin Shang datang kesana Dan kemudian langsung menghentikan aksinya tersebut Beberapa saat setelah itu Sekte Shanghai datang kesana dan kali ini Si Fan telah berpihak kepada Sekte Shanghai Hingga sampai saat pertarungan di antara mereka akan terjadi Yan Kuichi datang dan langsung mengajak mereka untuk pergi dari sana Kemudian Yan Kuichi sangat terkejut dikarenakan Lu Ping ini memiliki peluit perang Lalu kemudian mengajaknya untuk kembali ke perguruan Bintang Biduk Yan Kuichi juga menceritakan jika Lu Ping ini kemungkinan adalah anak dari ketua di perguruan Bintang Biduk Yang dimana hanya keturunan ketua saja yang mampu untuk mengambil peluit perang Dan Yan Kuichi juga menceritakan jika ayah dan ibu Lu Ping masing-masing memiliki 5 kekuatan tenaga dalam Sehingga hal itu membuat dirinya bisa lahir dengan kekuatan ke-6 tenaga dalam Kemudian diperlihatkan kisah di masa lalunya Yang dimana saat Lu Ping lahir dengan ke-6 kekuatan tenaga dalam Sehingga membuat dirinya diincar oleh Sekte Shanghai Oleh karena itu ayah dan ibunya Lu Ping mencoba berlindung di suatu tempat Akan tetapi Sekte Shanghai membakar tempat tersebut Dan semuanya pun berakhir jika Lu Ping telah tewas bersama dengan ayah dan ibunya Oleh karena itu Yan Kuichi, Sang Guru dan Chumin yang berada di perguruan itu telah memutuskan Untuk menjalani kehidupan mereka masing-masing Sementara Li Yao Tian tetap tinggal dan menjaga perguruan Bintang Biduk hingga sampai saat sekarang Dalam masa setelah itu Chumin pun datang dan mendengar semua pembicaraan mereka berdua Chumin sangat menyangka mengapa Yan Kuichi menceritakan kebenaran itu Lebih parahnya lagi Yan Kuichi menduga jika pengkhianat dari perguruan Bintang Biduk adalah kekasih Chumin yang telah tiada Yang dimana hal itu membuat Chumin sangatlah sedih dan membuatnya marah Karena telah menuduh kekasihnya sebagai pengkhianat Sedangkan Lu Ping yang telah mengetahui kebenaran tersebut membuatnya sangat kecewa dan marah Dikarenakan Chumin dan yang lainnya tidak setia kawan kepada ayahnya Lu Ping pun melampiaskan kesalahan itu kepada mereka dan bertanya mengapa mereka tidak membelaskan dendam ayahnya Lalu kemudian Lu Ping bersumpah atas nama ayah dan ibunya Jika mulai saat ini ia tidak akan lagi berhubungan dengan perguruan Bintang Biduk Dan setelah itu Lu Ping pun bersama dengan Qin Shang kembali ke ibu kota Lu Ping menemui General Qin dan kemudian memberi tahu tentang rencana Sekte Shanghai Yang dimana Sekte Shanghai akan menggagalkan pertandingan damai di antara kedua kerajaan Lalu General Qin pun sepakat akan membantu Lu Ping menghabisi Sekte Shanghai Namun dengan sebuah syarat yang dimana setelah Sekte Shanghai telah dihabisi Maka Lu Ping harus menghilang dari dunia ini Bahkan ia juga menyuruh adiknya untuk tidak lagi berhubungan dengan Lu Ping Hari perundingan damai pun telah tiba General Qin yang mewakili kerajaan Suo bertemu dengan General Su dari kerajaan Tan Yang di saat itu mereka belum menemukan kesepakatan yang cocok untuk berdamai Di sisi lain Molin melihat Wei Feng yang terlihat mencurigakan Yang ternyata Wei Feng ini adalah bagian dari Sekte Shanghai Semua itu terungkap ketika Su Tang menemukan pelaka Sekte Shanghai yang tersimpan di kamarnya Wei Feng Namun sayangnya Wei Feng yang melihat hal itu langsung menyerang Su Tang dengan sebuah jarum Hingga membuatnya jatuh pingsan Singkatnya keesokan harinya perundingan damai kembali dilanjutkan Si Fan menyelinap masuk ke sana dan memancing General Qin untuk masuk ke sebuah ruangan Di sana General Qin melihat ada bayangan di ruangan tersebut Yang pada awalnya ia mengira itu adalah Si Fan dan kemudian menusuknya Namun ternyata yang ia tusuk saat itu bukanlah Si Fan melainkan General Su Oleh karena itu harapan damai pun kini telah hilang General Qin saat itu merasa bersalah tak semua yang telah ia lakukan Lalu kemudian ia pun memutuskan untuk bunuh diri Beruntungnya saat itu Lu Ping langsung datang ke sana dan mencoba untuk menghentikan aksinya Lalu kemudian terjadilah pertarungan singkat antara Lu Ping dan Si Fan Setelah itu Lu Ping mencoba mengakui jika dirinya yang telah membunuh General Su Semua itu ia lakukan agar perundingan damai tetap berlanjut Lalu kemudian Lu Ping pun ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara Sedangkan General Qin merasa jika dirinya telah salah menilai Lu Ping selama ini Dan General Qin pun merasa sangat putus asa dikarenakan ia harus menghukum mati Lu Ping Agar perundingan damai ini bisa kembali dilanjutkan Lalu King Shang telah mengetahui hal itu segera bergegas ke perguruan bintang biduk Di sana ia pun meminta tolong untuk menyelamatkan Lu Ping Hingga pada akhirnya Cumin dan yang lainnya mencoba menerobos masuk ke dalam penjara Dan berhasil menyelamatkan Lu Ping Namun sesampainya di perguruan bintang biduk Lu Ping merasa jika dirinya telah mencilat ludahnya sendiri Yang dimana ia telah berjanji tidak akan lagi berhubungan dengan perguruan bintang biduk Namun ternyata malah mereka sendirilah yang telah menolong Lu Ping Bahkan mereka juga tidak mempermasalahkan apa yang sebelumnya dikatakan oleh Lu Ping Di tempat lain terlihat Kaisar Kerajaan Tan telah mengatahui jika tahanannya itu berhasil lolos Maka dari itu ia menyuruh Jenderal Qin untuk segera menangkapnya Setelah itu Jenderal Qin langsung segera menghampiri perguruan bintang biduk Yang disena Qin Shang mencoba mencegah kakaknya untuk membawa Lu Ping Namun Jenderal Qin saat itu langsung menampar Qin Shang Dan berkata jika yang telah ia lakukan ini bisa menggagalkan perdamaian di antara kedua kerajaan Setelah itu Lu Ping pun telah memutuskan untuk ikut bersama Jenderal Qin Dan kembali masuk ke dalam penjara Disana Lu Ping menyuruh Qin Shang untuk menyelamatkan Molin dan Sutang Yang dimana hingga sampai saat ini tidak pernah mereka ketahui kabarnya Lalu Ling Xi'an juga datang kesana dengan mengatakan jika ia akan membantu Qin Shang Untuk menyelamatkan Molin dan juga Sutang Lalu kemudian Jenderal Qin sangat berterima kasih kepada Lu Ping Yang tidak membantah dan mau ikut bersamanya Di tempat lain, Wei Feng diperintahkan untuk membawa Lu Ping keluar dari penjara Semua itu agar mereka bisa menghabisi Lu Ping Setelah itu Wei Feng pun kembali ke kediamannya Disana gerak keriknya yang mencurigakan diketahui oleh Qin Shang dan Ling Xi'an Namun saat itu ada Molin yang mencoba untuk tidak mengejarnya Dikarenakan selama ini ia telah mengintai Wei Feng yang kemungkinan telah menyakap Sutang Sesampainya di kediamannya, Wei Feng langsung menuju ke ruangan rahasia Yang ternyata disana ada Sutang yang terlihat begitu cemas Bahkan dia juga meluapkan kekecewaannya terhadap Wei Feng yang telah menipunya Sambil memecahkan sebuah mangkuk Hingga setelah Wei Feng pergi dari sana Sutang telah mengambil sebuah potongan dari mangkuk yang ia pecahkan Lalu kemudian ia mencoba melukai tangannya Bertujuan agar Molin bisa melacak keberadaannya itu Lalu semua usaha yang dilakukan Sutang ini membuahkan hasil Molin saat itu telah berhasil melacak keberadaannya Yang disana terlihat Sutang yang tidak berdaya terkurung di sebuah ruangan rahasia Di tempat lain, Wei Feng telah datang menuju penjara Yang saat itu ia menunjukkan statusnya sebagai pangeran Dan menyuruh mereka untuk melepaskan Lu Ping Setelah itu ia pun langsung menyerahkan Lu Ping kepada Yan Jin dan juga Sifan Namun tanpa diduga saat itu Sifan menyerang Yan Jin Hingga aksinya itu diikuti oleh Lu Ping yang juga menyerang Wei Feng Bahkan saat itu juga Jendral Qin datang ke sana Yang pada kenyataannya semua ini telah direncanakan oleh Jendral Qin dan juga Lu Ping untuk menyergap mereka Hingga pada akhirnya Yan Jin saat itu dibawa oleh mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara Yang disaat itu juga Kaisar datang ke sana Sang Kaisar telah mengetahui jika ternyata semua kekacauan ini disebabkan oleh anaknya yang bergabung ke dalam sekte sangai Namun saat itu Wei Feng telah berhasil meloloskan diri Disana ia pun mencoba mengancam akan bunuh diri Lalu kemudian ia pun terjun ke dalam sungai Kaisar yang melihat kelakuan ayahnya merasa sangatlah kecewa dan juga begitu sedih Setelah semua itu Ling Zian bertanya kepada Sivan tentang bagaimana cara ia melepaskan diri dari kekuatan pikiran sekte sangai Yang ternyata sebelumnya Lu Ping yang saling berhadapan dengan Sivan Lu Ping telah menggunakan kekuatan peluit perang untuk membuatnya sadar Lalu kemudian Lu Ping menyuruh Sivan untuk terus berpura-pura Seakan dirinya masih terpengaruhi oleh kekuatan pikiran Sedangkan Lu Ping saat itu membiarkan dirinya dianggap sebagai orang yang telah membunuh Jendral Su Hingga pada akhirnya perjanjian damai pun telah disetujui oleh kedua kerajaan Setelah Jendral Qin dan ayahnya Wei Feng telah bertemu Lalu kemudian Jendral Qin menemui Lu Ping dan berkata jika ia akan mengabulkan permintaan Lu Ping Yang dimana permintanya itu sangatlah sederhana Jika Lu Ping hanya ingin bermain bersama dengan Qin Shang Lalu kemudian dengan berat hati Jendral Qin pun mengabulkan permintaan tersebut Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Lu Ping yang sedang berduaan bersama dengan Qin Shang Disana Lu Ping terlihat begitu terpesona dengan kecantikan Qin Shang Hingga disaat mereka berdua berjalan-jalan di keramaian kota Ternyata disana juga ada Sivan yang sedang bersama dengan Ling Xi'an Lalu seketika para penduduk berterima kasih kepada mereka Dikerenakan telah memberantas Sekte Sanghai Bahkan para penduduk juga mengadakan perayaan di sepanjang kota Lalu kemudian mereka juga bertemu dengan Sutang dan Molin Yang disaat itu mereka pun berkumpul dan menikmati indahnya kembang api Sambil merayakan kemenangan mereka Keesokan harinya Disaat Lu Ping akan membelaskan dendamnya kepada Ketua Sanghai Yan Jin saat itu malah menantang Lu Ping untuk membunuhnya Akan tetapi hal itu tidak dibiarkan begitu saja oleh General Qin Yang dimana mereka harus tetap membawa Yan Jin kepada Kerajaan Sau untuk diadili Sementara ayahnya Sivan saat itu telah menyadari jika tingkah laku Yan Jin ini sangat mencurigakan Yang kemungkinan jika Yan Jin ini bukanlah ketua asli dari Sekte Sanghai Oleh karena itu mereka berdua akan menyampaikan kecurigaan ini kepada General Qin Hingga disaat Yan Jin dibawa oleh General Qin Sivan bersama dengan ayahnya meminta mereka untuk menyerahkan Yan Jin Yang dimana ayahnya Sivan ini ingin mencoba menyelidiki Sekte Sanghai lebih dalam Namun ternyata hal itu malah ditolak oleh General Qin Hingga pada akhirnya terjadilah perselisihan di antara mereka Namun disaat itu terjadi hal aneh Semua orang yang ada disana seketika saling bertarung Yang ternyata semua itu dikarenakan pengaruh dari kekuatan pikiran seseorang yang bernama Liu Song Liu Song ini adalah ketua Sekte Sanghai yang sesungguhnya Setelah melihat semua kejadian itu Yan Kuichi ternyata mengenal Liu Song Yang dimana ia ini adalah adik seperkurannya di Bintang Bidung Ia juga dulunya adalah mantan kekasihnya Chumin yang dianggap telah mati Tak lama setelah itu Lu Ping dan yang lainnya telah tiba disana Mereka pun langsung membantu pertarungan tersebut Namun disaat itu Qin Shang yang sedang bertarung melawan Yan Jin Berhasil dikalahkan hingga membuatnya terluka sangat parah Senangkan Yan Jin saat itu telah berhasil lolos bersamaan dengan para Sekte Sanghai yang lainnya Kemudian Yan Kuichi datang ke purguruan Bintang Bidung Untuk memberitahukan tentang Liu Song Yang ternyata masih hidup dan menjadi ketua Sekte Sanghai Yang tentu saja Chumin yang mendengar semua cerita itu merasa sangatlah sedih Dan teringat kembali dengan kenangan bersama kekasihnya tersebut Ia tidak menyangka mengapa Liu Song bisa menjadi seperti sekarang Lalu datang Lu Ping yang mencoba untuk membuatnya tenang Kemudian Lao Tian mengutus semua murid Sekte Sanghai untuk pergi mencari aliansi Lu Ping juga saat itu ditugaskan untuk mengajak General Qin bekerja sama dalam penyerangan mereka kepada Sekte Sanghai Setelah itu Lu Ping pun langsung segera pergi menemui Qin Sang yang telah sembuh dari lukanya Bahkan di saat itu juga Lu Ping yang sedang mengajak mereka beraliansi sekaligus mencoba melamar Qin Sang General Qin tentu saja langsung menolak lamaran tersebut Namun Qin Sang yang sedang menguping merasa sangatlah senang dan kemudian langsung menyutujui lamaran itu Meskipun begitu General Qin tetap menolak dikarenakan mereka semua harus lebih dulu mementingkan peperangan mereka dengan Sekte Sanghai Setelah itu General Qin pergi menemui Sang Kaisar Di sana ia pun mengakui kebohongan selama ini Yang dimana telah menuduh Lu Ping sebagai orang yang telah membunuh Tuan Wen Lalu ia pun menjelaskan jika sebenarnya Lu Ping ini adalah orang yang telah berjasa dalam membantunya untuk mencapai perdamaian General Qin juga saat itu telah siap mendapatkan hukuman atas perbuatan yang telah ia perbuat Akan tetapi Kaisar yang baik hati dan memaafkan semua itu Namun dengan syarat General Qin harus mengajak Lu Ping untuk bekerja pada kerajaan Setelah itu Lu Ping datang menemui Kaisar Di sana Kaisar berkata jika General Qin akan dihukum atas perbuatannya Namun jika Lu Ping bersedia menjadi penghubung antara kerajaan dengan Perguruan Bintang Biduk Maka Sang Kaisar akan mengampuni General Qin Dan Lu Ping dengan cepat langsung menerima tawaran tersebut Di sisi lain Perguruan Bintang Biduk sangat senang dikarenakan mereka telah mendapatkan banyak bantuan Namun mereka saat itu belum menyadari jika kemungkinan akan ada mata-mata dari Sekte Sanghai yang telah bergabung Di tempat lain Su Tang dan Molin tidak sengaja menemukan Wei Feng dalam keadaan masih hidup Su Tang pun memohon kepada Molin untuk mencoba menyelamatkannya Molin saat itu hanya bisa menyetujuinya Meskipun ia percaya jika Wei Feng belum bertobat dan masih akan mengkhianati mereka kembali Di tempat lain Cu Min tiba-tiba diserang oleh anggotanya sendiri Sehingga Lito membuatnya percaya jika ada mata-mata di antara mereka Lalu kemudian ia pun segera pergi ke pos penjaga untuk memberitahukan Kaisar tentang hal ini Namun ternyata semua itu telah terlambat Semua Sekte Sanghai telah menjalankan rencananya untuk membunuh Kaisar Beruntungnya saat itu Sang Kaisar masih bisa diselamatkan Tak lama kemudian Liu Song pun datang ke sana untuk menyerang mereka Akan tetapi Cu Min datang tepat waktu dan langsung menghentikan aksinya Lalu Cu Min menyuruh mereka untuk segera membawa Kaisar pergi dari sana Hingga di saat Kaisar telah pergi Liu Song secara diam-diam telah berhasil menyerang Cu Min hingga membuatnya tidak sadarkan diri Dan kemudian Liu Song pun membawa semua pasukannya untuk datang ke perguruan bintang biduk Sesampainya di sana Yan Kui Chi tidak ingin basa-basi dan langsung menyerangnya Namun ternyata semua orang di sana telah terkena racun yang telah diberikan oleh anggota Sanghai yang telah menyusup Sedangkan Lu Ping dan yang lainnya membawa Kaisar sambil menyamar menjadi rakyat biasa Bertujuan agar mereka tidak mudah ditemukan oleh Sekte Sanghai Di tempat lain Wei Feng yang sedang memulihkan diri Su Tang mencoba memberikan perhatian lebih kepadanya Sehingga hal itu membuat Molin ini cemburu dan kemudian langsung pergi dari sana Su Tang yang melihat itu langsung segera mengejarnya Di saat itu Wei Feng memanfaatkan kesempatan itu untuk bertemu dengan Sekte Sanghai Ternyata dugaan Molin ini benar Yang dimana Wei Feng masih ingin mengabdi kepada Sekte Sanghai Bahkan ia juga berkata jika dirinya akan membunuh Kaisar Di sisi lain, Molin yang menguping pembicaraan mereka telah diketahui dan diserang oleh petinggi Sanghai Dan beruntungnya saat itu ia pun telah berhasil kabur dari sana Sementara Cu Min yang baru sadar dari pingsannya Melihat ada Liu Song berada di sampingnya Yang saat itu Liu Song berkata jika ia hanya ingin mengambil kembali pedang pinus abadi miliknya Yang lalu tertinggal di perguruan Ia juga berjanji setelah mengambil pedang itu Maka ia akan menarik kembali pasukannya Lalu Gao Husu saat itu memberitahukan jika pedang itu berada di suatu ruangan yang dipenuhi cebakan Kemudian dengan terpaksa Gao Husu pun saat itu akan membuatkan mereka peta untuk mengambil pedang tersebut Di tempat lain ada dua murid yang menyusup ke tempat Sivan dan yang lainnya di Sandra Lalu mereka pun mengajukan diri untuk menggantikan Sivan Semua itu bertujuan akan Sivan bisa mencari bantuan dari luar Kemudian Sivan menggunakan kekuatan pikirannya untuk mengelabuhi penjaga di sana Setelah itu ia pun langsung segera pergi dari sana Namun Ling Xi'an yang juga ikut kabur merasa ketakutan dan memutuskan untuk kembali ke sana Beruntungnya orang yang menyamar menjadi Sivan saat itu tidak diketahui oleh para penjaga yang ada di sana Kemudian Sivan langsung segera bergegas untuk menuju ke tempatnya Luping Sesampainya di sana ada Molin yang juga datang untuk memberitahukan mereka Jika Wei Feng belumlah mati dan memiliki rencana untuk membunuh Kaisar Di sisi lain Wei Feng datang menemui ayahnya untuk mendesaknya agar menghabisi Kaisar dari kerajaan Sau Meskipun ayahnya saat itu sangat senang melihatnya masih hidup Ia juga tidak menyangka jika putranya ini ternyata begitu kejam Lalu seketika Wei Feng ini membunuh seorang pelayan dan bahkan ia juga tidak sengaja membunuh ayahnya sendiri Sehingga hal itu membuatnya sangatlah ketakutan atas perbuatan yang telah ia perbuat Tak lama setelah itu Jendral Qin datang dan melihat Kaisar yang sudah tidak berdaya Sebelum kematiannya Kaisar ini memberikan pelakat miliknya kepada Jendral Qin bertujuan Agar ia bisa membawa Kaisar Sau keluar dari kota Namun ternyata Jendral Qin saat itu telah dihadang oleh sekte Shanghai Ia saat itu telah dikalahkan dan mendapatkan luka yang parah Dan kemudian Molin saat itu melemparkan bom asap Sehingga akhirnya mereka semua bisa kabur dari sana Kemudian mereka pun mencoba untuk menyelamatkan sutang yang telah disandra oleh Wei Feng Lalu Wei Feng saat itu menyuruh mereka untuk membunuh Kaisar Lu Ping yang ingin menyelamatkan sutang kemudian langsung mengangkat senjatanya ke arah Sang Kaisar Dan Jendral Qin juga saat itu langsung memperingati Lu Ping untuk menghentikan aksinya Namun pada kenyataannya Lu Ping ini hanya berpura-pura mengancam Kaisar Hingga pada akhirnya membuat Wei Feng lengah dan kemudian sutang memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuh Wei Feng Setelah itu Jendral Qin tiba-tiba terjatuh akibat luka yang dideritanya Dengan kondisinya yang sudah tidak bisa diselamatkan Jendral Qin memberikan pelakat mas kepada Lu Ping agar ia bisa membawa Kaisar dengan selamat Lalu kemudian Jendral Qin pun tewas Qin Shang yang melihat kematian kakaknya merasa sangat terpukul dan begitu sedih Setelah itu Kaisar dibawa pergi ke luar kota Sedangkan Lu Ping dan Xi Fan saat itu kembali dihadang oleh petinggi sekte Mereka berdua pun bekerjasama untuk mengalahkannya Namun meskipun begitu mereka berdua tetap tidak bisa mengalahkannya Hingga di saat kondisi terdesak Lu Ping kembali membuka segel rantai yang ada pada dirinya dan mendapatkan kekuatan yang besar Oleh karena itu Lu Ping langsung segera menghabisi petinggi sekte Shanghai itu dan kemudian segera menyusul yang lainnya keluar dari kota Di tempat lain Cu Min bersama Liu Song memasuki ruangan mengikuti peta yang telah dibuatkan oleh Gawusu Akan tetapi ternyata peta tersebut tidak dibuat secara tepat Sehingga membuat mereka berdua terkunci di dalam ruangan itu Yang ternyata semua ini adalah rencana Gawusu untuk menjebak Liu Song di dalam sana Setelah itu Lu Ping menggunakan fluid perangnya untuk menghancurkan jebakan yang mengurung Cu Min dan juga Liu Song Namun ternyata mereka sudah tidak ada Dan saat itu hanya tersisa sebuah pesan yang tidak bisa dipahami oleh Lu Ping Lalu Lao Tian memberitahukan kepada Kaisar jika ada sebuah surat perintah di dalam perang Pinus Abadi Dan dia juga yakin jika Liu Song tidak akan bisa membuka segel yang ada pada perang Pinus Abadi tersebut Dan di saat perjalanan pulang Kaisar memberikan misi rahasia kepada Ling Xi'an untuk menyelidiki Balai Gunung Wu Ji Hingga sesampainya di bukota Kin Sang saat itu melakukan acara pemakaman kakaknya ini Yang di saat itu juga ia telah diangkat menjadi jenderal menggantikan posisi kakaknya tersebut Sedangkan Cu Min yang sedang ditawan saat itu akan dibunuh oleh Yan Jin Dikarenakan merasa Cu Min ini akan mengganggu rencana mereka Namun aksinya itu langsung dihentikan oleh Liu Song sambil memberitahukan jika pedang Pinus Abadinya telah disegel Sementara di kerajaan Kaisar ingin menikahkan Kin Sang dengan Xi'an Semua itu dikarenakan Kaisar mencurigai ayahnya Xi'an Oleh karena itu dengan menikahkan Kin Sang ia bisa mengawasi pergerakan ayahnya Xi'an Akan tetapi tentu saja Kin Sang pun menolak pernikahan tersebut Kin Sang saat itu sangat menghargai perasaannya terhadap Lu Ping Namun Sang Kaisar langsung menentang hubungan mereka berdua Dan Kin Sang pun saat itu tidak bisa berbuat apapun dan hanya bisa mengikuti perintah dari Sang Kaisar Sementara Sutang saat itu dibawa oleh Molin ke tempat keluarkannya Yang di saat itu Molin membuatkan sebuah ramuan herbal untuk menyembuhkan luka yang dilerita oleh Sutang Namun setelah Sutang yang mendengar ungkapan Molin yang menganggap Sutang ini adalah istrinya Hal itu membuatnya marah dan langsung pergi dari sana Molin pun mengejar dan kemudian langsung mengungkapkan perasaannya kepada Sutang Namun Sutang saat itu hanya bisa terkejut dan tidak menyangka jika selama ini Molin menyukai dirinya Dan kemudian ada seorang yang mengganggu mereka Sehingga hal itu dimanfaatkan oleh Sutang untuk pergi dari sana Setelah itu Sutang pun pergi berjalan-jalan Ia pun melihat bunga yang dipakai oleh Molin untuk membuat ramuan untuknya Yang ternyata Molin ini alergi terhadap bunga tersebut Namun ia tetap berusaha untuk membuat ramuan untuknya Hingga di suatu saat Sutang datang ke suatu tempat Di sana ada seseorang pria tua yang menyambutnya Yang ternyata pria itu adalah ayahnya Molin Tak lama kemudian Molin pun datang dan langsung dimarahi oleh ayahnya Dikerundakan ia tidak pernah pulang ke rumah Lalu Molin pun menceritakan kisah pertualangannya Dan bertemu dengan seseorang yang memiliki kenap kekuatan tenaga dalam Yang ternyata ayahnya Molin ini telah mengetahui siapa orang tersebut Dimana ayahnya Molin ini adalah teman baik dari ayahnya Luping Bahkan ia juga mengungkapkan jika segel rantai yang ada pada Luping ini adalah sebuah jurus yang telah dibuat Sutang yang mendengar hal itu langsung merasa senang Dan percaya jika ayahnya Molin ini kemungkinan bisa membuka segel rantai milik Luping Sementara di Balai Gunung Huji Ada utusan kaisar yang memberitahukan jika kaisar ingin menikahkan Sivan dengan Kinsang Di sana ternyata ada Luping yang sedang mendengar pembicaraan mereka Lalu meskipun Sivan saat itu menolak pernikahan tersebut Luping dengan emosi langsung bertanya kepada Sivan tentang pernikahan ini Bahkan tidak hanya itu Luping juga segera mencari Kinsang Hingga di saat itu ia pun melihat rombongan yang membawa Kinsang dan langsung segera menyerangnya Yang di saat itu Luping pun bertanya tentang alasannya menikahi Sivan Namun Kinsang tidak memberitahukan Luping dan malah membuatnya pingsan Kemudian Kinsang menyuruh bawahannya untuk menahan Luping Sedangkan dirinya akan pergi ke Balai Gunung Huji Sesampainya di sana Kinsang beralasan jika pernikahan ini hanya berpura-pura untuk memancing sekte Shanghai Dengan cara membuat alasan mengundang Lu Chang Feng ke pernikahan mereka Oleh karena itu kemungkinan sekte Shanghai akan keluar dari persembunyian mereka Semua itu dikarenakan sekte Shanghai ini yakin Jika Lu Chang Feng bisa membuka segel dari pedang pinus abadi milik Liu Song Sedangkan Ling Xi'an yang telah mengataui semua itu mencoba untuk pergi dari sana Dikarenakan Kinsang yang kembali merebut seseorang yang disukainya Namun kepergiannya saat itu langsung dihentikan oleh Kinsang Sambil menjelaskan jika ternyata pernikahan ini hanya sebuah pernikahan palsu Di sisi lain Luping yang telah tersadar melihat kondisinya yang sedang diikat Lalu ada pengawal setia Jendalkin yang mengatakan jika pernikahan Kinsang ini hanyalah pernikahan palsu Yang dimana bertujuan agar memancing sekte Shanghai keluar dari persembunyian mereka Dalam masa setelah itu mereka tiba-tiba diserang oleh sekte Shanghai Situasi di sana pun menjadi sangat kacau Luping pun saat itu mencoba menyelamatkan diri dengan melompat ke sebuah danau dalam keadaan sedang diikat Kabar penyerangan tersebut kini telah sampai pada Kinsang Sehingga hal itu membuatnya sangat terkejut dan langsung pergi ke tempat kejadian Di sana pengawal mengatakan jika penyerangan ini bukanlah berasal dari sekte Shanghai Dikarenakan sekte Shanghai tidak pernah menggunakan sebuah panah Kinsang pun mulai curiga jika semua ini adalah ulah dari Yan Kuiqi Lalu ada Sivan yang mendengar hal itu Sambil berkata jika ayahnya bukanlah orang yang seperti itu Sementara Luping yang tenggelam saat itu ditolong oleh seorang pria tua yang terlihat tidak waras Luping saat itu merasa kebingungan yang dimana bagaimana bisa orang itu dikurung di dalam goa ini Ia pun sangat yakin jika sebenarnya ada seseorang yang memberikan suplai makanan Lalu seketika orang itu membuka fluid perang milik Luping Lalu kemudian memasangkannya kembali secara benar Sekaligus memberikan kekuatannya kepada senjata tersebut Dan Luping pun mencoba menggunakan fluid perang itu Dan ternyata kekuatannya menjadi semakin kuat Sementara Kinsang yang sedang mencari keberadaan Luping diserang oleh seseorang yang misterius Hingga membuat dirinya terjatuh ke dalam curang Yang ternyata orang yang menyerangnya itu adalah Yan Kuiqi Setelah itu Yan Kuiqi pun merebut pedang pinus abadi dari rombongan sekte Shanghai Yang saat itu terjebak oleh rumor Lu Cheng Feng yang hadir di pernikahan Sedangkan Kinsang yang tenggelam diselamatkan oleh Luping Lalu ia pun dikenalkan kepada pria tua yang menolongnya Yang di saat itu Kinsang yakin jika pria tua ini adalah Lu Cheng Feng Yang merupakan ahli senjata yang dicari oleh sekte Shanghai Dan beberapa saat kemudian pria itu membuat sebuah pedang dengan kekuatan yang sangat kuat Hingga pada akhirnya Luping bersama dengan Kinsang mengkabungkan kekuatan untuk menghancurkan pintu dari goa tersebut Namun sayangnya terjadi reruntuhan disana Yang membuat Kinsang ini terjebak Dan Lu Ping pun begitu panik dengan berusaha untuk menyelamatkannya Namun pria itu menghalanginya dan seketika ia pun mengingat kembali ingatannya Ia pun berkata jika senjata yang digunakan Kinsang akan bertambah kuat jika dibasu dengan darah Lalu Kinsang pun menggoreskan tangannya ke pedang tersebut Dan ia pun telah berhasil menghancurkan reruntuhan itu Di tempat lain Yan Kuichi berkata kepada Ling Xi'an jika ia akan tetap melangsungkan pernikahan Kinsang sesuai dengan perintah Kaisar Lalu dikarenakan Kinsang menghilang Ling Xi'an menawarkan diri untuk menggantikannya dan melakukan pernikahan palsu tersebut Di sisi lain Kinsang yang berhasil keluar dari goa tiba-tiba keracunan Lu Cheng Feng pun menjelaskan jika ia sedang terkena racun dari pedang yang dibuatnya Hingga pada akhirnya Kinsang pun dibawa oleh mereka menuju Balai Gunung Wuji untuk mendapatkan pengobatan Setibanya disana Lu Cheng Feng kembali mengingat masa lalu setelah mendengar nama Balai Gunung Wuji Yang dimana ia teringat akan ayahnya Lu Ping yang ternyata dibunuh oleh teman seperguruannya sendiri Namun Lu Cheng Feng saat itu tidak mendapatkan ingatan tentang siapa yang membunuhnya Ia hanya tahu jika orang tersebut ada sangkut pautnya dengan Balai Gunung Wuji Oleh karena itu Lu Ping mengajak Lu Cheng Feng untuk menyamar menjadi prajurit untuk menyaksikan pernikahan palsu Hingga disaat Yan Kuichi menyerahkan sebuah pedang pusaka keluarganya kepada si Pan Lu Cheng Feng akhirnya mengingat kembali ingatannya Yang dimana pedang itulah yang telah membunuh orang tuanya Lu Ping Lu Cheng Feng saat itu langsung mencoba menyerang Yan Kuichi Namun ia pun berhasil dengan mudah dikalahkan Lu Ping yang telah mengetahui semuanya langsung membawa Lu Cheng Feng pergi dari sana Setelah kejadian tersebut Yan Kuichi menceritakan tentang masa lalunya kepada si Pan Yang dimana dulunya di perguruan bintang biduk memiliki delapan bersaudara Salah satunya yang memimpin mereka adalah ayahnya Lu Ping Hingga disuatu ketika Yan Kuichi ini mempunyai sebuah rencana bersama dengan seorang pangeran yang bernama Chai Rong Yang dimana Chai Rong ini ingin menjadikan perguruan bintang biduk sebagai perguruan yang akan mengabdi pada kerajaan Akan tetapi setelah mengusulkan hal tersebut, ayahnya Lu Ping menolak hal itu dikarenakan putranya telah lahir dengan kekuatan keenam tenaga dalam Kemudian Yan Kuichi dan juga Chai Rong tidak ingin tersaingi dan kemudian mendirikan sekte Shanghai Yang dimana Chai Rong saat itu memimpin sekte Shanghai untuk menyerang dari luar Sedangkan Yan Kuichi saat itu membunuh kedua orang tua Lu Ping dari dalam Sehingga akhirnya hal itu membuat Lu Cheng Feng ini dikurung di dalam sebuah goa Sementara Liu Song merasa sangat dendam kepada Chai Rong dan ingin membalaskan dendamnya Di tempat lain Lu Ping yang telah mengetahui jika Yan Kuichi yang telah membunuh orang tuanya Langsung menuju ke balai gunung Wuji untuk membalaskan dendam Namun sesampainya di sana, Lu Ping yang sedang mengajar Yan Kuichi ternyata adalah sebuah ilusi yang dibuat oleh Sivan Semua itu dikarenakan Sivan ini ingin menembus dosa yang telah dibuat oleh ayahnya tersebut Film pun dilanjutkan dengan dipelihatkannya Molin yang saat itu mencoba untuk mengobati racun pada tubuh Qin Shang Namun ternyata racun itu sudah menyebar terlalu dalam Qin Shang saat itu meminta Molin untuk tidak memberitahukan hal ini kepada siapapun Kemudian Cheng Feng saat itu menemui Liu Song dan berkata kepadanya untuk menghabisi Kaisar dan juga Yan Kuichi Setelah itu Lu Cheng Feng ini datang untuk ke tempatnya Lu Ping yang sedang bertarung melawan Sivan Ia saat itu langsung mencoba membunuh Sivan Namun aksinya itu langsung dihentikan oleh Lu Ping Tak lama setelah Yan Kuichi datang dan langsung membunuh Lu Cheng Feng Setelah itu terjadilah pertarungan antara Lu Ping dan Yan Kuichi Pertarungan mereka berlangsung sangatlah sengit Namun ternyata Lu Ping saat itu berhasil dikalahkan Seketika pedang pinus abadi yang digunakan Yan Kuichi saat itu tiba-tiba hancur Di saat itulah ia pun menyadari jika pedang yang digunakannya adalah pedang palsu Lalu kemudian Liu Song datang bersama dengan sekte Shanghai Yang dimana pedang pinus abadi miliknya kini segelnya telah terbuka Semua itu dikarenakan Lu Cheng Feng yang telah meninggal Sehingga segel yang dibuatnya itu menghilang Dan Liu Song kemudian membawa Lu Ping untuk ikut bersamanya Singkatnya di saat Lu Ping terbangun Liu Song saat itu menceritakan sebuah kebenaran Yang dimana Kaisar dan Yan Kuichi lah yang telah menghancurkan perguruan bintang piduk Lalu setelah orang tuanya Lu Ping terbunuh Seluruh tempat di sana terbakar Dan orang yang telah menyelamatkan Lu Ping saat masih kecil adalah dirinya Lalu tujuan Lu Ping disiksa oleh sekte Shanghai itu Agar ia tidak pernah melupakan kejahatan sekte Shanghai Yang didirikan oleh Kaisar dan juga Yan Kuichi Setelah itu Lu Ping pun dikurung di dalam sebuah penjara Sedangkan teman-temannya Lu Ping saat itu ingin mencoba untuk menyelamatkannya Di tempat lain, Si Fan telah memutuskan untuk melakukan penghormatan terakhir kepada ayahnya tersebut Yang dimana setelah ia menyelamatkan Lu Ping Maka ia tidak akan pernah lagi kembali ke balai Gunung Wu Ji Singkatnya Molin dan Sutang telah berhasil menyelinap masuk ke sekte Shanghai Di sana Chu Min secara diam-diam membantu mereka Yang di saat itu Lu Ping sedang diambil darahnya untuk diberikan kepada seseorang Yang dimana setelah menerima darah dari Lu Ping Seseorang itu pun menjadi sangatlah kuat Hingga pada akhirnya Molin dan Sutang telah diketahui oleh sekte Shanghai Dan akan mendapatkan hukuman mati Sementara Chu Min saat itu merasa bertanggung jawab atas kondisi murid-muridnya saat ini Lalu ia pun mencoba membicarakan hal ini kepada Liu Song Namun semua itu sia-sia dikarenakan Liu Song ini tidak akan pernah melepaskan Lu Ping Ia pun menganggap Lu Ping ini sebagai alat untuk membalaskan dendamnya Sehingga Chu Min saat itu mencoba melumpuhkan Kinsang Lalu kemudian membebaskan Lu Ping dan yang lainnya Yang di saat itu Chu Min menyuruh Lu Ping dan yang lainnya untuk segera kabur dari sana Sedangkan dirinya saat itu melawan para petinggi Shanghai Lalu dengan semua kekuatan yang ia punya Chu Min berhasil menahan petinggi Shanghai tersebut Hingga pada akhirnya Liu Song datang ke sana dan langsung mengalahkan Chu Min Sementara Lu Ping saat itu telah sampai di tempatnya Si Fan yang telah menunggunya Para sekte Shanghai masih terus mengejar mereka Sehingga Si Fan ini mencoba menghalangi sekte Shanghai Di sana ia pun bertarung dengan seseorang yang telah menerima darah milik Lu Ping Sehingga kekuatannya pun sangatlah kuat Namun Si Fan telah berhasil mengatasi hal tersebut Ia pun juga telah menyadari tentang kekuatan Lu Ping yang begitu misterius Sehingga menjadi hal wajar jika Liu Song ini terus mengincar Lu Ping dan memanfaatkannya untuk membalaskan dendamnya kepada Sang Kaisar Di tempat lain Lu Ping telah sampai di kediaman Molin Yang di saat itu ia pun mendapatkan cara untuk membuka seluruh kekuatannya Namun hal itu langsung dihentikan oleh ayahnya Molin Lalu ia juga menceritakan tentang alasan kedua orang tuanya Lu Ping menyegel kekuatannya tersebut Yang dimana tubuh Lu Ping ini tidak akan sanggup untuk menerima seluruh kekuatan yang ia punya Maka dari itu ia dan ayahnya Lu Ping mencoba menyegel kekuatannya ini Di Istana Kerajaan, Sang Kaisar yang telah mengetahui jika Liu Song ini telah mencoba mengambil darah Lu Ping Oleh karena itu ia pun memerintahkan Si Fan untuk segera membawa Lu Ping ke hadapannya Dan jika Si Fan tidak menurutinya, maka ia akan menghancurkan balai Gunung Uji Bahkan saat itu Kaisar juga memberikan surat perintah kepada Ling Xi'an untuk mengawasi Si Fan Di sisi lain, terlihat Lu Ping telah menyadari jika selama ini ia hanya dimanfaatkan oleh Kaisar dan Liu Song Hanya untuk kepentingan mereka sendiri Oleh karena itu ia telah memutuskan untuk tidak akan membuka seluruh kekuatannya Semua itu dikarenakan ia saat ini hanya ingin hidup dengan damai bersama dengan orang-orang terdekatnya Dan singkatnya di malam harinya, Molin pun mengajak Sutang untuk menikah dengannya Namun Sutang saat itu hanya terdiam dan tidak bisa memberikan jawaban Hingga sampai saat Molin akan pergi dari sana, Sutang pun langsung menyatakan perasaannya tersebut Dan keesokan harinya, terlihat Si Fan datang menemui Lu Ping dan mengajaknya untuk menemui Sang Kaisar Sutang saat itu mencoba meyakinkan Si Fan jika Lu Ping ini sedang sakit Lalu Molin saat itu menghentikannya sambil berkata jika Si Fan ini sedang diberikan tugas oleh Kaisar untuk membawa Lu Ping kembali Lalu Molin juga menyuruh Si Fan dan Ling Zian untuk tinggal di tempatnya sementara waktu Hingga di malam harinya, Molin menemukan ayahnya yang sedang keracunan setelah memegang setangkai bunga Lalu kemudian ia pun membawa ayahnya tersebut untuk beristirahat Di sana ayahnya menceritakan, jika bunga yang ia pegang adalah bunga yang bisa menyembuhkan semua racun Bahkan dengan bunga itu Lu Ping juga bisa membuka semua kekuatannya itu Namun sayangnya ia belum bisa membuat bunga itu menjadi mekar Lalu Molin pun bertekad untuk mencari solusi untuk memekarkan bunga tersebut Ia juga memberitahukan hal ini kepada Si Fan Namun saat itu Lu Ping berkata jika ia sudah tidak ingin lagi membuka segel dari kekuatannya Dan meminta mereka untuk melupakannya Hingga suatu ketika pernikahan Molin akan segera diadakan Namun saat itu ia pun sedang menahan sakit dikarenakan tubuhnya ini sedang terkena racun Akan tetapi Molin saat itu tetap berusaha memperlihatkan jika dirinya sedang baik-baik saja Yang seketika Ling Zian menemuinya dan memaksa Molin untuk memekarkan bunga tersebut Namun Molin saat itu pun langsung menolaknya dikarenakan ia menghargai keputusan yang telah dibuat oleh Lu Ping Kemudian Molin pun langsung menemui Sutang Di sana Sutang berkata jika ia sangat ingin melihat Lu Ping dan Kinsang bisa menjalani hidup bahagia seperti mereka Yang dimana perkataan itu membuat Molin teringat dengan keadaan Kinsang yang sedang terkena racun Molin kemudian secara diam-diam memberikan obat tidur pada Sutang Bahkan ia juga membuat ayahnya tidak sedarkan diri Semua itu dikarenakan ia akan mencoba untuk memekarkan bunga itu secara paksa Molin pun menyalurkan semua kekuatannya tersebut pada bunga ini Hingga pada akhirnya bunga itu pun telah berhasil bermekaran Setelah itu Molin memperlihatkan bunga itu kepada Lu Ping dengan sebuah senyuman kebahagiaan Hingga beberapa saat setelah itu ia pun terjatuh Molin saat itu memberitahukan Lu Ping jika Kinsang sedang terkena racun Molin juga berharap mereka berdua bisa hidup bahagia seperti yang Sutang harapkan Kemudian setelah itu Molin pun meninggal dunia Kematian Molin saat itu membuat Lu Ping menjadi sangatlah marah Ia pun menyalahkan Sivan dan juga Ling Sian yang terus mendesak Molin Namun Ling Sian saat itu membela Sivan sambil berkata jika itu adalah salahnya Setelah itu Lu Ping pun telah memutuskan jika ia akan menghabisi Kaisar Dikarenakan telah memulai masalah ini Hingga sampai membuat Molin meninggal Yang di saat itu Lu Ping menitipkan Sutang kepada ayahnya Molin Lalu kemudian ia pun membawa pedang pinus abadi yang ia ambil saat melarikan diri dari sekte sangai Sementara Liu Song saat itu menyebarkan sebuah berita untuk memberitahukan kepada semuanya Jika orang yang telah menyerang perguruan bintang biduk adalah sang Kaisar Bahkan ia juga memberikan sebuah barang bukti yang berupa surat perintah yang ia dapat saat mengambil kembali pedang pinus abadi Sedangkan Sivan yang telah mengetahui jika Lu Ping ini akan berniat membunuh Kaisar Langsung melaporkan hal tersebut kepada ayahnya Sehingga Yan Kuichi pun segera bergegas untuk menghalangi Lu Ping Semua itu dikarenakan seorang Kaisar tidak boleh mati Lalu kemudian terjadilah pertarungan di antara mereka Hingga pada akhirnya Yan Kuichi ini telah dikalahkan oleh Lu Ping Ia pun memohon kepada Lu Ping agar tidak membunuh Kaisar Namun Lu Ping saat itu bersikap seakan tidak peduli Dan kemudian pergi dari sana Dan singkatnya di tempat lain sekte Shanghai ternyata telah menghabisi semua orang yang ada di balai gunung Uji Dan kembali ke Sivan yang telah menemukan ayahnya yang sedang sekarat Di sana ayahnya berkata jika ia tidak boleh membalaskan dendam kepada Lu Ping Yang di mana semua ini bermula karena kesalahannya di masa lalu Yang setelah itu Yan Kuichi pun mengembuskan nafas terakhirnya Sementara racun di tubuhnya Kin Sang semakin menyebar Lalu tiba-tiba ada seseorang yang melemparkan sesuatu kepadanya Yang ternyata semua itu adalah bunga yang bisa menyembuhkan semua racun Kin Sang saat itu yakin jika ini adalah ular dari Lu Ping Ia pun mencoba untuk mengejarnya Akan tetapi Lu Ping saat itu telah bersembunyi Sehingga Kin Sang pun tidak bisa menemukannya Tak lama kemudian Ling Xi'an datang dan menceritakan tentang kematian Molin Dan juga semua yang telah terjadi di sana Di tempat lain Lu Ping telah sampai di perguruan Zhaifeng Di sana ia pun memakai Sang Guru yang tidak pernah memberitahunya tentang kejahatan Sang Kaisar Sementara Sivan saat itu telah sampai di balai gunung Uji Lalu ia pun melihat jika keadaan di sana sudah kacau Oleh karena itu ia pun telah memutuskan untuk membubarkan perguruan tersebut Sedangkan Lu Ping saat itu akan menghadang rombongan Kaisar Namun ternyata orang yang keluar dari sana adalah Kin Sang Kin Sang saat itu memberitahukan kepada Lu Ping Agar tidak membunuh Sang Kaisar Semua itu dikarenakan jika Lu Ping membunuh Kaisar Bahkan semua rakyat di kerajaan akan menderita dan bahkan akan terjadi kancuran Namun keputusan Lu Ping saat itu tidak bisa dicegah Ia pun melanjutkan penyerangannya meskipun dihalangi oleh Kin Sang Hingga pada akhirnya Kin Sang yang merasa putus asa dan kemudian memeluk Lu Ping Ia juga memintanya untuk berhenti Akan tetapi Lu Ping meminta maaf dan kemudian mendorong Kin Sang yang saat itu ia pun mencoba melepaskan semua kekuatannya Namun seperti apa yang dikatakan ayahnya Molin Tubuh Lu Ping ini tidak sanggup menahan semua kekuatannya tersebut Hingga pada akhirnya Lu Ping pun saat itu terjatuh Dan beruntungnya Gao Wu Su datang dan langsung membawanya pergi dari sana Sang Kaisar yang saat itu membiarkan Lu Ping dikarenakan ia yakin jika Lu Ping ini tidak akan bertahan lebih lama lagi Setelah semua itu Kin Sang pun memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya tersebut Sementara sekte Sang Hai datang ke tempat pertarungan Lu Ping Di sana mereka mengambil darah Lu Ping untuk dijadikan bahan percobaan Mereka saat itu memasukkan darah Lu Ping ke dalam seekor ular Lalu kemudian ular itu pun dibiarkan menggigit orang yang menjadi bahan percobaan tersebut Hingga pada akhirnya orang yang telah digigit ular itu mendapatkan kekuatan yang sangatlah kuat Akan tetapi kekuatan dari gigitan ular itu memiliki efek samping yang sangatlah buruk Cu Min saat itu memanfaatkan kesempatan dengan cara mengambil ular tersebut dan mencoba mengancam Liu Song Sehingga akhirnya Liu Song pun membiarkan Cu Min pergi dari sekte Sang Hai Namun di tengah pelariannya itu Cu Min pun sangat kelelahan dan terjatuh dari kuda Yang di saat itu ular yang ia bawa telah menggigitnya Hingga suatu saat Cu Min ini ditemukan oleh Sutang Ia pun dibawa menuju kediaman ayahnya Molin Lalu setelah Cu Min tersadar Ia pun memberikan darah Lu Ping kepada ayahnya Molin bertujuan agar ia bisa membuat sebuah penawar Di sana juga ternyata sekte Sang Hai datang untuk menyerang Namun ayahnya Molin menyuruh semua penduduk di sana untuk pergi Namun mereka menolak dan akan mempertahankan kediaman mereka Bahkan mereka juga akan menahan sekte Sang Hai dengan cara apapun Lalu ayahnya Molin membawa Cu Min dan juga Sutang ke tempat tersembunyi Sementara para penduduk saat itu menahan sekte Sang Hai Hingga sampai pada akhirnya ayahnya Molin telah berhasil membuat obat penawar Dan setelah itu ia pun menitipkan obat penawar itu kepada burung peliharaannya Lalu kemudian ia pun ikut bertarung melawan sekte Sang Hai Dan sekte Sang Hai yang telah membunuh semua orang di sana telah yakin jika Cu Min ini telah mati Lalu kemudian mereka memberikan laporan kepada Liu Song Dan Liu Song yang mengetahui jika Cu Min telah mati merasa sedih Dan dengan menyuruh pasukannya untuk segera mundur dari sana Singkatnya Sutang pun telah terbangun Yang di saat itu ia pun begitu terkejut melihat sebuah penduduk di sana telah tewas Bahkan ia juga sangat sedih melihat ayahnya Molin yang telah meninggal Lalu ada seekor burung yang memberikan sebuah surat kepadanya Yang dimana surat itu berisikan jika ayahnya Molin telah berhasil membuat ramuan Untuk menyembuhkan Cu Min dari gigitan ular tersebut Di tempat lain terlihat Lu Ping yang telah menyadari jika hidupnya tidak akan lama lagi Ia pun merasa jika telah menyianyikan Kinsang Lalu kemudian ia pun menemui Kinsang dan mengajaknya untuk menikah Dan singkatnya di malam itu juga mereka pun telah memutuskan untuk menikah Besokan harinya Sutang pun datang menemui Kinsang Dan memberitahukan jika bunga yang diberikan oleh Lu Ping bisa menyelamatkan nyawanya Namun ternyata bunga itu telah ia gunakan untuk menyembuhkan racun yang ada padanya Lalu seketika Kinsang menemui Sutang dan membicarakan jika ia akan mengorbankan diri untuk menyelamatkan Lu Ping Yang dimana pembicaraan mereka saat itu didengar oleh Wei Tianqi yang tidak setuju dengan hal itu Akan tetapi Kinsang terus membujuknya untuk bekerja sama Kemudian di saat Lu Ping tertidur Kinsang dibantu oleh Wei Tianqi dan juga Sutang mengalirkan darahnya pada tubuh Lu Ping Hingga sampai saat Lu Ping terbangun Ia pun merasa jika tubuhnya telah sembuh Ia pun merasa curiga dan percaya jika Kinsang telah mengorbankan dirinya Lalu Lu Ping pun segera bergegas untuk menemuinya Yang disana terlihat Kinsang yang begitu pucat dan kemudian tewas di pelukannya Lu Ping Setelah kejadian tersebut Terlihat Lu Ping telah menyadari jika dendam ini tidak akan ada habisnya Ia juga teringat dengan perkataan gurunya yang tidak pernah membolehkan Lu Ping untuk membalaskan dendamnya Dikarenakan alasan itulah Mungkin Sang Guru tidak pernah memberitahukan Lu Ping tentang orang yang telah membunuh orang tuanya Lalu Gow Su yang juga berada disana telah memutuskan jika ia akan keluar dari perguruan bintang biduk Dan meneruskan ajaran kakaknya tersebut Singkatnya Lu Ping bersama dengan teman-temannya berangkat menuju sebuah kota yang akan menjadi tempat peperangan Disana mereka membantu melepaskan penduduk biasa yang dijadikan tawanan oleh Sekte Sanghai Lalu kemudian mereka pun bertemu dengan Sivan Yang disaat itu Sivan telah menjadi jenderal Kedatangan Lu Ping yang ingin membantunya saat itu pun ditolak Bahkan pengawal disana langsung menyerang Lu Ping setelah mengetahui jika Kinsang telah meninggal Meskipun begitu Lu Ping tetap ingin membantu mereka Yang disaat itu mencoba menyerang Sekte Sanghai yang dipimpin oleh Yan Jin Namun ternyata mereka saat itu memasuki sebuah jebakan Yang dimana Sekte Sanghai telah yakin jika Lu Ping akan datang kesana Mereka saat itu diserang oleh sekelompok orang yang telah digigit oleh ular yang diberikan darah Lu Ping Lu Ping saat itu tidak merasa kesulitan Namun teman-temannya ini begitu kewalahan melawan mereka Maka dari itu ia pun telah memutuskan untuk mundur Di tempat lain Sekte Sanghai juga melawan Sivan dan pasukannya Disana Sivan bertarung melawan Luo yang dulunya pernah membuatnya trauma Pertarungan mereka saat itu pun berlangsung sangatlah sengit Akan tetapi Sivan masih belum bisa mengatasi traumanya Sehingga membuat dirinya terdesak Ling Xi'an yang melihat hal itu langsung mencoba untuk membantunya Namun mereka berdua saat itu tetap berhasil dikalahkan Hingga disaat Ling Xi'an mencoba menyelamatkan Sivan Ia pun langsung mencoba mengatasi traumanya itu Dan akhirnya Sivan telah berhasil mempunuh Luo Sementara Lu Ping saat itu kembali menyerang Disana ia pun membawa sebuah lonceng dan memukul lonceng tersebut dengan pedangnya Namun meskipun telah berhasil membuat musuh lemah Mereka masih kewalahan melawannya Hingga pada akhirnya Sivan pun datang kesana untuk membantu mereka Yang ternyata Sivan yang menolak bantuan Lu Ping itu telah direncanakan oleh mereka berdua Agar sekte sangai ini terbagi menjadi dua kubu Lalu kemudian mereka berdua pun menantang Yan Jin untuk bertarung Namun meskipun Lu Ping dan Sivan ini telah menjadi kuat Mereka berdua masih belum bisa mengalahkan Yan Jin Lalu seketika ada Sutang yang langsung menyerang Yan Jin dari belakang menggunakan sebuah panah Hingga pada akhirnya mereka pun telah berhasil mengalahkan Yan Jin disana Setelah itu Sivan pun menyuruh Lu Ping untuk segera pergi dari sana Yang dimana Sivan ini tidak ingin jika Kaisar mengetahui Lu Ping dan menyuruh Sivan untuk membunuhnya Akan tetapi Lu Ping mengabaikan hal itu dan berjalan menuju Sang Kaisar Yang disana ada anak panah yang menyerang Lu Ping sehingga membuatnya terjatuh Yang ternyata salah satu petinggi sangai yang ada masih hidup dan kemudian membawa Lu Ping menuju Liu Song Singkatnya sesampainya disana Liu Song yang marah saat itu membunuh petinggi tersebut Lalu kemudian ia pun menggunakan kekuatan pikirannya kepada Lu Ping Yang dimana Lu Ping saat itu diperlihatkan tentang sebuah gambaran jika orang tuanya tidak mati Dan juga Qin Sang yang masih hidup Semua itu agar Lu Ping ini mau membalaskan dendam kepada Sang Kaisar Dan beberapa saat setelah itu terlihat Sivan bersama Sutang datang ke sana Mereka pun menyuruh Liu Song untuk membebaskan Lu Ping Akan tetapi ternyata Lu Ping yang telah terpengaruh saat itu langsung menyerang Sivan Dan juga Molin hingga membuat mereka terluka cukup parah Namun seketika Lu Ping ini langsung berbalik menyerang Liu Song Yang kemungkinan ia telah kembali sadar dari pengaruh itu Lalu terjadilah pertarungan yang sangatlah sengit Di pertarungan tersebut kekuatan mereka ini seimbang Hingga pada akhirnya Lu Ping telah berhasil membuka kekuatan baru dalam dirinya Sehingga itu membuat Liu Song kewalahan Yang di saat itu Lu Ping mencoba menahan tubuh Liu Song Sivan dan Sutang juga ikut membantunya Lalu seketika Molin datang dan langsung menyegal kekuatan tersebut Setelah itu Liu Song yang marah mencoba membuka segel tersebut Akan tetapi usahanya itu pun sia-sia Lalu membuatnya semakin terluka dan tidak berdaya Yang di saat itu Liu Song tidak percaya jika Lu Ping ini lebih memilih untuk membunuhnya daripada harus membelaskan dendam kepada Kaisar Kemudian Lu Ping pun menceritakan kejadian yang sebenarnya Yang ternyata ia saat itu bertemu dengan Molin yang masih hidup Lalu ia membiarkan dirinya dipanah oleh Kaisar agar ditangkap oleh sekte sangai Yang dimana semua itu telah direncanakan olehnya Bahkan Lu Ping juga telah bertemu dengan Kaisar untuk memaafkannya dan melakukan perjanjian damai Lu Ping saat itu yakin jika sang Kaisar ini bisa membuat perdamaian di antara kerajaan Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kinsang Lalu kemudian Lu Ping pun menancapkan pedang Pinus abadi ke dalam tanah Dan kemudian pergi dari sana Dan singkatnya diperlihatkan tentang bagaimana Molin ini bisa hidup kembali Yang dimana ayahnya saat itu melakukan uji coba Dengan cara menggunakan ular yang dibawa cumin untuk menggigit dirinya Lalu kemudian ular itu dibiarkan menggigit Molin Sehingga membuat dirinya kembali hidup Sementara Sutang yang saat itu melihat Molin masih hidup merasa sangatlah bahagia Dan Lu Ping juga saat itu memberitahukan kepada Sipan Jika ia bersama dengan Molin dan juga Sutang akan pergi jauh untuk menjalani hidup yang tenang Sedangkan Sipan saat itu akan mengabadikan dirinya kepada kerajaan Hingga satu tahun pun telah berlalu Sang Kaisar kini telah berhasil mempersatukan seluruh kerajaan di bawah pimpinannya Sipan saat itu berkata kepada Ling Xi'an jika semua kesuksesan mereka ini Akibat jasa dari Lu Ping dan yang lainnya Hingga suatu ketika Sipan melihat Lu Ping yang menggunakan baju dewa bandit Lalu ia pun langsung segera mengejarnya Dan film pun tamat Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir Kalian sangatlah luar biasa Buat kalian yang mau request film selanjutnya silahkan komentar di bawah ini Sampai jumpa di video selanjutnya Saya pamit orang dari Ning Ali Film Sio Tungurudiri dan Salam Sundaners